Pedang menaga dan pedang cenderawasi jilid 10 tamat. Kalau takut boleh berdamai dengan setiap orang yang berada di barisan, untuk berjanji tidak akan bermusuhan lagi pada hari kemudian. Inilah satu pertanjaan yang sulit untuk setiap orang yang akan menghajar Kyusietin. Orang yang akan menghancurkan Kyusietin tentu saja berilmu tinggi, kalau tidak mana berani menentang maut di depan mata. Kiai Shao mendengar sekalian pendapat anak muda, yang kebanjakan tidak seberapa jauh selisihnya dengan pendapatnya, Jani menganggap surat itu sebagai gertakan belaka. Sampul itu bertulisan nama Pang Kim Hang dengan sendirinya ia tidak berani membukanya. Sekali lagi ia memandang pada Jiahai. Seng Murid Baharu mendapat kesempatan untuk menjawab pertanjaan gurunya tadi, dan mengatakan bahwa ia tidak tahu akan datang atau tidaknya tentang Pang Kim Hang. Kiai Shao menganggukan kepalanya kemudian Baharu berkata kepada yang lain, anak agaknya Pang Kim Hang akan datang ke sini, kalau hal ini benar terjadi tentu bukan main baiknya. Sedangkan surat ini alamatnya bukan untuk kita, karenanya tidak boleh dibuka, kini marilah kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Seruan ini tentu saja disambut dengan baik, serentak kaki demi kaki maju melangkah, sedangkan semangat mereka bukan main hebatnya, terkecuali itu masing-masing mempunyai kepercajaan pada diri sendiri dengan mantap. Mereka baharu saja memecahkan sebuah teka teki yang sulit, kini kembali menemui lagi sebuah teka teki lain di depan mata. Ada pun teka teki yang baharu dipecahkan adalah orang yang akan menjerang Kiu Sietin itu adalah Pang Kim Hang. Hal ini tentu saja dimengerti sekalian anak muda kenapa Loh Tiau dan sekalian kawannya menjadi takut, karena mereka tiada satu yang menjadi lawan dari orang berilmu itu. Tapi teka teki yang baharu jakni kenapa Pang Kim Hang bisa turun gunung untuk menghancurkan Kiu Sietin musuh. Sesudah berjalan lagi beberapa langkah, di tanah terletak lagi sebuah tengkorak. Beberapa langkah kemudian, lagi terlihat sebuah tengkorak yang menggeletak di atas tanah. Kiesau mengetahui bahwa mereka sudah memasuki barisan Kiu Sietin, sedangkan tengkorak itu sengaja diatur sedemikian macam, semetu untuk menimbulkan perasaan takut dari setiap orang yang akan menuju barisan yang diatur. Kalau saja orang yang berjali kecil, melihat ini akan timbul takutnya, sehingga sebelum terjadi pertarungan hatinya sudah ciut sebagian. Kiesau melirik sekalian anak buahnya, tampak semuanya mempunyai wayah yang keren, sedikit pun tidak menunjukkan perasaan takut. Sekalian anak muda penuh tekat bulat untuk melakukan pembalasan pada musuh rakjat, sadar pula bahwa pertarungan yang mempertaruhkan jiwa sudah berada di ambang pintu. 3-4-5 terus terhitung sampai 9 tengkorak, di tempat yang ke-9 inilah terletak sebuah lembah salju yang kecil, kedua sisinya adalah tebing yang 3-4 tombak tingginya, di tengahnya terdapat ruangan yang memujur sebanjak beberapa tombak persegi. Kiesau segera berseru keras, anak, siap waspada belum suaranya habis terbawa angin, tampak berkelebat sesosok tubuh di balik tebing, kemudian datang menghampiri, orang ini berpakaian putih, sepatu putih, lengannya bersenjata sebilah yekut kiam yang putih mengkilap, sedangkan paras mukanya juga putih seperti salju, dihiasi rambut yang putih pula, sehingga wamanja serupa dengan salju yang memenuhi seluruh bukit dan lembah, kalau agak jauh melihatnya, pasti tidak dapat mengetahui adanya orang bersembunji di sini. Tanpa komentar lagi sekalian anak muda berseru tertahan secara serentak, Ong Hie Ong. Sedangkan Ong Hie Ong pun perlahan berseru heran, Ihaha, kenapa segala bocah yang datang sesungguhnya hal ini diluar perkiraannya sekali. Ong Hie Ong yang mengetahui bahwa sarangnya sudah diubrak-abrik sekalian pemuda kita, sehingga hatinja menjadi geram untuk mencari balas. Tersebab mendapat tantangan dari Pang Kim Hong, tak ada lain jalan melainkan ia harus mendaki pengsan, untuk menggabungkan tenaga menghadap Pang Kim Hong. Saat ini dengan kebenaran sekali, dilihatnya sekalian bocah yang dicarinya berada di depan mata, mau tak mau matanya menjadi merah membara. Hentikan kakimu bentak Ong Hie Ong, suaranya ini menggeleger dan bergema di sekeliling bukit dan lembah, membuat pendengaran orang mendengung. Sekalian anak muda segera berdiri dengan baik, membuat suatu barisan yang dapat saling tolong menolong. Kie Sao yang berada di paling depan segera berkata, Apakah saudara yang bemama Ong Hie Ong dengan senjum dingin Ong Hie Ong membuka mulut? Kie Sao sebenarnya kita pernah bertemu muka sewaktu terjadi perkelahian di OE San, sajang sekali waktu itu kia tidak bergeberak. Kemudian ku dengar kau membawa sekalian bocah berengsek, mengamuk di tempat kedalamanku. Saat itu aku sedang tiada di rumah, sehingga antara kita tidak terjadi pertarungan, kini tak ku duga kau bisa datang ke sini, kini waktunya untuk kita mengukur tenaga sehabis berkata Ong Hie Ong tertawa besar, di sekalian lembah dan gunung salju ini terasa semakin sunyi, dan suam penuh kegaiban. Sambil menunjuk dengan pedang tulang ikannya, Ong Hie Ong berkata lagi, omong kosong tak perlu banjak diucapkan, lebih baik senjata yang bicara. Kie Sao kau datang untuk menjerang barisan Kyu Sietin atau melulu untuk bertanding dengan aku pribadi? Kalau untuk menghancurkan barisan bagaimana? Sebaliknya untuk menghajar kau bagaimana pula tanya Kie Sao dengan sabar, memang sudah menjadi kebiasaan untuk Dirinya, sesuatu hal yang akan dilakukan ditanjakan dahulu sampai jelas, Kie Sao belum pernah melakukan hal secara sembrono. Kie Sao, kau hidup sudah cukup tua, belumkah kau mengenal peraturan atau tidak tahu bagaimana harusnya menjerang? Kie Sao, kau dengarlah, setiap penjerang barisan harus seorang diri, sekali tidak boleh mengandalkan jumlah yang besar. Kalau kau menjerang sampai mati, berarti kau mati secara hormat. Namamu pasti akan diingat terus oleh sekalian orang di dunia Kang Ong. Ketahuilah setiap penjerang Kie Sietin harus jago dari kelas 1. Kale tidak menjerang barisan. Tidak menjerang barisan tidak menjadi soal, kita boleh menggunakan kereperaturan Kang Ong untuk menentukan siapa yang terlebih lihai di antara kita. Kini berhadapan misalkan kau mau mengerojok, aku Ong Hie Ong tetap akan melajani. Ong Hie Ong, kami tidak terlalu sibuk untuk lekas berurusan dengan kau, kami memerlukan untuk berurusan dahulu dengan manusia yang tidak punya malu long tiaw. Kau ingin mencari dia? Kau harus menghancurkan barisan ini terlebih dahulu, karena ia berada di belakang sehabis berkata Ong Hie Ong tertawa lagi. Suara tawanya yang mengandung penghinaan terhadap Kie Sao membuat sekalian anak muda menjadi naik darah, sampai pun cuhang yang biasa berlaku tenang berubah mukanya. Andai kata Ong Hie Ong memilih salah seorang untuk bertempur sudah pasti orang Shichu ini akan tampil paling muka. Tapi penghinaan ini untuk Kie Sao dibiarkan begitu saja, hanya kedua alisnya berkerut, agaknya sedang merenungkan sesuatu secara sungguh, sesaat kemudian baharu ia mengambil keputusan. Kakinya melangkah dua tindak, sesudah memasang kudanya dengan baik, kedua lengannya dirangkapkan, sambil bersenjum ia berkata, baiklah, aku akan menerjang barisan. Kedua mata Ong Hie Ong menjadi mendolik, apakah kau hanya mengandalkan kedua lenganmu saja? Ketahuilah, di dalam kiusiatin tiada terdapat betas kasihan. Tak perlu banjak bicara lagi tanda seru lima bentak Kie Sao. Tubuhnya bergerak perlahan, tapi mencelat dengan cepat, seperti gunung Taesan menjergap ke sebelah kiri tubuh lawannya. Berikutnya kaki kirinya menggaet kaki kiri musuh, lengan kirinya bekerja, menindih lengan kiri lawan, serentak dengan itu lengan kanannya cepat seperti kilat, memapas punggung musuh. Inilah gerakan dari ilmu silat bukit berantai yang bemamatian hupeksan, kapak langit membelah gunung. Semua gerakan ini dilengkapi ilmu dalam yang lihai, sehingga mengandung tenaga menekan yang luar biasa besarnya. Ong Hie Ong bukan bangsa lemah, serangan musuh yang demikian hebat ini tidak membuatnya mundur atau mengalah, tubuhnya tetap diteimpat semula, dinantikan jah sampai lengan musuh hampir mengenai tubuhnya, baharu lengan kanannya bergerak. Dengan cepat, memutarkan pedang tulang ikannya ke belakang, kemudian diteruskan menjerang telapak lengan musuh. Pedang ikan dari Ong Hie Ong ini, bergerak dengan luar biasa, tidak seperti yang dimainkan oleh sekalian Tai Ong Cap Go Set. Kecepatan bergerak dari lengannya, sukar dilihat dengan tegas. Sesudah pedangnya menjerang, kakinya ditekuk, lengan kirin jam melindungi dada, tubuhnya berputar ke kiri, sehingga tubuhnya berhadapan dengan lawan sejauh beberapa kaki. Tubuhnya yang berputar itu membuat pukulan Kiai Sau lewat, lengan kanannya berganti arah dari hulu ke hilir, sikutnya ditekuk, membuat pedang tulang ikannya ditarik. Gerakan ini membuat tangan Kiai Sau hampir digergaji hancur. Tidak kalah cepat dari lawan, Kiai Sau menarik lengan kanannya, menghindarkan diri dari gergajian musuh. Lengan yang ditarik ini bukan saja melulu mundur, melainkan diteruskan menjerang lawannya dengan ujung baju. Gerak yang indah ini bemamatia wingat hiu, awan pagi keluar dari celah gunung. Serangan ini menjurus ke mata lawan, dan mengancam untuk membutakan. Hem kata Ong Hie Ong, delahemannya ini seolah berkata, ah, kau memang lihai sedangkan tubuhnya dengan cepat mentilat jauh. Sedangkan Kiai Sau pun menjelat ke belakang sesudah melancarkan serangannya. Dua jago bertarung, cukup dengan dua jurus sudah menimbulkan saat penuh bahaja maut. Sesudah saling berpisah, masing-masing saling pandang dengan kedua metu bersinar, agaknya masing-masing berpikir, tak kukira kau mempunyai kepandayan yang begini lihai. Sesudah Ong Hie Ong berdiri dengan baik, segera melakukan serangan berangkai dengan dah sejat untuk mendesak lawannya. Adapun permainan pedang dari Raja Sungai ini berlainan sekali dengan ilmu pedang yang kebiasaan. Ilmu pedang yang umum menitik beratkan dengan tusukan maut, sabetan ganas dan tabasan kilat, ia menitik beratkan untuk mengergaji tubuh lawan dari bagian samping. Walaupun Kiai Sau tidak bersenjata, ia tetap seorang jago kelas utama, semua gerakan tangannya mengandung tenaga besar, sehingga pertarungan berjalan secara seimbang sekali. Pergumulan antara kedua orang ini berlangsung semakin seru, dalam waktu sekejap kembali 4-5 jurus yang penuh bahaja berlalu, perkutatan menjadi renggang kembali sesudah saling mencelat menghindarkan maut, tak lama kemudian merapat kembali, membuat pertarungan berlangsung kembali, 8-9 jurus kembali berlalu tanpa ada yang menang atau kalah dalam gerak-gerik yang serba cepat ini, sewaktu tampak Ong Hie Ong yang bersenjata aneh berada di atas angin, tapi keadaan menjadi berbalik sesudah Kiai Sau memunahkan serangannya dan berganti menjerang, keadaan buruk dan baik dari kedua belah pihak silih berganti. Akan jalan pertarungan masih tetap seimbang saja. Kembali beberapa jurus berlalu, tiba-tiba Ong Hie Ong pura-pura memberikan lowongan kepada lawannya Set Jar Asengaja, Kiai Sau maju menjerang. Dengan cepat ia berbalik. Dengan ilmu gabus berbalik badan, meletik ke sebelah kiri dan tubuh musuh, pedang Nja bekerja menggergaji kaki kanan lawan dalam perkiraannya serangannya ini akan membawa hasil yang diharapkan, sehingga tenaga yang digunakan pun cukup besar. Ilmu bukit berantai dari Kiai Sau banjak sekali perubahannya, tipu kosong berisi atau sebaliknya berubah dan tak habisnya dipergunakan. Begitu melihat pedang datang, kaki kirinya bergeser ke sebelah kaki kiri lawan, kemudian dengan satu gerakan mutar, tubuhnya hilang dari pandangan musuh. Saat ini pedang lawan yang tengah deras Nja menjerang, kehilangan sasaran, dengan didahului suara peraak keras menghantam salju, sehingga percikan es munkrat keempat penjuru. Ketika inilah Kiai Sau melancarkan tipu bukit aneh terbang mendatang, menjergap dada lawan. Ong Hie Ong memiringkan tubuhnya memberi lewat serangan, terkecuali itu hatinya memikir untuk menjabatkan pedangnya yang berada di lengan kanan, tapi Nja Nja ini menjadi batal, karena duri dari pedang tulang ikannya menancap di dalam es, sehingga pedangnya tidak dapat dengan segera dicabut bebas. Ia menjadi gugup, kalau pedangnya tidak bisa dicabut, sehingga kehilangan sebuah senjata yang menjadi andalannya. Kiai Sau mengetahui kekhawatiran musuhnya, dengan senjum yang penuh belas asih, ia loncat mundur ke samping sambil berkata, cabutlah dahulu pedangmu Ong Hie Ong Lampamalu lagi segera mencabut pedangnya dengan sekuat tenaga, kemudian tubuhnya berguling agak jauh, hal ini dilakukan karena takut dibokong lawan. Perkelahian berlangsung lagi sesudah berhenti sebentar, sementara itu Tian Hang yang menjaksikan perkelahian ini hatinya menjadi tergerak sesudah melihat bagaimana pedang Ong Hie Ong menancap di dalam es tubuhnya segera lari ke bawah gunung, kebetulan sekali di situ diketemuinya sebatang kaju pohon yang menggeletak, kaju itu entah siapa yang membuangnya di situ, mungkin juga lebihan dari orang yang membuat rumah di atas gunung. Tian Hang tidak memperdulikan panjang lebar lagi dari mana datangnya kaju itu, dengan cepat dibawanya kembali ke tempat di mana sedang berlaku perkelahian seru. Saat ini Ong Hie Ong dan Kiai Sau seperti berkelahi di dalam sebuah kuali yang sangat besar, karena es di bawah kaki mereka lama-kelamaan sudah menjadi leguk terinjak. Tian Hang menantikan ketika baik, kemudian dengan luar biasa hebatnya, diserangnya Ong Hie Ong dari belakang dengan didahului bentakan keras, Ong Hie Ong, kematianmu sudah tiba dengan cepat Hie Ong membalik badan menangkis benda besar yang kehitaman, begitu pedang dan kaju bentrok segera menjadi satu dan tidak terlepas lagi, karena duri pedang yang tajam itu semuanya menancap dengan kokohnya. Wan Tian Hang melepaskan cekalannya, dan bertepuk tangan ke girangan. Lengan Ong Hie Ong yang mencekal pedang menjadi kaku keberatan, sehingga pedangnya tidak bisa dikerahkan dengan cepat seperti biasa. Untunglah ia bertenaga besar, sehingga kaju dan pedang itu dapat diangkat ke atas. Kemudian dikebaskan dengan maksud melepaskan pedangnya dari kaju. Tak kira duri itu menancap terlalu keras sehingga tak berhasil untuknya meloloskan pedangnya dari kaju itu. Pada saat inilah Ong Hie Ong Baharu merasa mencesal menggunakan pedang yang berduri di kedua belah pinggirnya, sedangkan pada hari yang lalu ia menganggap senjatanya ini adalah yang paling luar biasa hebatnya, dan merasa bangga sekali, sekarang baharu ia merasa pedangnya yang dipuja ini berbalik menjusahkan dirinya. Karena hal inilah membuatnya dalam keadaan serba salah. Sementara itu lawannya tidak memberi ketika untuknya lama berpikir, serangan hebat yang bemama di luar bukit terdapat bukit, menghantam keras seperti gadah pada dadanja. Keadaan sudah demikian mendesak, Ong Hie Ong dengan terpaksa melemparkan senjatanya, dengan kedua lengannya, serangan kiaisau disambutnya, dengan berbuat begitu ia bermaksud menindih dan menggencek lengan lawan. Siapa tahu lengan kiaisau itu mengandung tenaga yang bukan main kerasnya, begitu sepasang lengan bentroh, Ong Hie Ong kena dibikin terpental sejauh dua tumba. Baharu ia berdiri dengan baik, serangan berangkai dari kiaisau yang masing-masing bemama bukit aneh terbang mendatang, dua gunung ambruk, gunung bersusun tindih membuat lawannya berguling-menggelinding, tanpa berdajah untuk membalas. Secepat kilat kiaisau membidik dada lawan yang sudah kosong dengan ilmu kapak langit membelah gunung. Lengannya yang terbuka seperti kapak turun dengan hebat, agaknya nasib dari si Raja Sungai tinggal ditentukan saja. Pada saat inilah Ong Hie Ong menolong dirinya dengan seruan keras, sabar. Kau tidak boleh memukul aku. Sekali tidak boleh agaknya perkataan ini lucu kedengarannya, pikir saja dalam perkelahian seru mana ada aturan yang melarang untuk memukul. Tapi kata ini diucapkan Ong Hie Ong dengan serius sekali, mau tak mau kiaisau menunda juga tangannya, sedangkan kedua matanya terus mengawasi dengan tajam. Hem, kiaisau sebenarnya kau datang untuk menjerang barisan bukan tegur Ong Hie Ong dengan nada kasar. Untuk apa banjak bicara? Terang aku menjerang barisan, apalagi yang mau dikatakan. Didahului dengan tertawa dingin Ong Hie Ong kembali berkata, tidak mungkin. Siang ku tahu kau tidak mempunyai kemampuan untuk menerjang barisan. Sungguh tak punya malu. Apa artinya dengan kata kotormu ini seru kiaisau dengan dongkol? Bukankah aku sudah menerangkan bagaimana sebarusnya menjerang barisan? Jakni harus seorang diri lawan seorang. Tidak boleh main kerojok, kau lihat bagaimana kira kau memperoleh kemenangan barusan, semet berkat bantuan bocah itu kau tidak sanggup untuk menjerang barisan, pintu untuk melarikan diri masih terbuka lebar. Sehabis berkata ia bangun dan membersihkan bajunya, dengan elaga yang tidak sedap dipandang matu ia masuk ke dalam barisan. Kiaisau tertegun mematung hilang pendapat di bawah sinar matu menatap menanti dan jawaban dari sekalian pemuda kita agaknya usia lanjut dan kedudukan tinggi dirinja di dunia Kang Ou mempengaruhi sekali jalan pikirannya. Tetapi tidak demikian dengan darah panas dari jiwa muda anak buahnya, mereka tidak kuasa mengekang kegusaran dari segala penghinaan yang dilontarkan musuh, ingin hati mereka sekali terjang menghancur luluhkan tubuh seng musuh, tapi apa daja? Maju menjerang seorang diri adalah kelakuan yang tol penuh bahaja, mundurkah agaknya tidak terpikir oleh mereka perkataan itu. Suasana gawat yang membuat setiap orang serba salah ini menjadikan keadaan penuh keheningan untuk berpikir secara masak. Guat Hei'e memecahkan ketegangan yang berselimut di setiap hati orang dengan berbisik kepada Chiu Piao, keralihkanlah pandangan matu heran pada mereka secara tak wajar guna menanti sesuatu dari kandungan hati saudaranya itu. Moiju pendapat apakah sudah menghilangkan dirimu tanya Jiehal. Piao Suko, tolonglah aku untuk menerangkan hal ini pada mereka, pinta guat Hei'e kepada Chiu Piao. Sebaiknya engkau saja adikku, tolak Chiu Piao dengan halus. Didahului senjum dikulum sang gadis menggerakan bibir mja, saudara menurut hematku, tak pantaslah kita mematuhi peraturan mereka. Sebaiknya kita pun mencusun sebuah peraturan berdasarkan keuntungan pihak kita, dengan demikian berarti kita dapat berbuat sesuatu berdasarkan peraturan kita sendiri. Sesudah berdiam sejenak ia menambahkan lagi perkataan Jha, di dalam kitab peninggalan Yao Locian Puei'e tertera sebuah kalimat yang bermakna sekali, entah saudara mengetahui apa tidak? Aku mengetahui kalimat yang kau maksud itu, kata Tian Hang dengan cepat serta mengerlingkan ekor matanya mencegah kakaknya yang akan membuka mulut. Ia berkata lagi mendahului, kalimat itu berbunci, peraturan demi peraturan di dunia persilatan banjak ragamnya, tetapi sifatnya sama jakni, menguntungkan kepada si pembuat sendiri, karenanya teramat bodohnya kalau kita mematuhi peraturan yang tidak keruan itu, pokoknya kita boleh bertindak sesuka kita, asal tidak mekelanggar peri kebejikan dan keadilan. Barang siapa bisa berbuat demikian berarti sudah menjalankan peraturan hidup sesama manusia dengan terpuji. Benar, kalimat inilah yang kami maksud kata Chiu Piao, camkanlah Ong Hie Ong membuat aturan ini melulu untuk keuntungan dirinya, kini kalau kita langgar sedikit pun tidak melanggar kebejikan atau memperkosa keadilan, karena kita bertindak atas kebenaran. Marilah kita terjang sarang jahannam pengkhianat bangsa ini setuju seru mereka beramai-ramai. Chuhang menganggukan kepalanya tanda setuju, sedangkan Kiai Sau belum bisa mengambil ketetapan dalam seketika, tapi keraguannya tidak berjalan lama, ia pun sependapat dengan yang lain, benar. Mari kita terjang barisan setan mereka. Kegirangan anak muda tidak dapat dibendung ia, dengan dulu mendahului mereka berlarian dengan keras maju ke depan sambil mengeluarkan bentakan keras, Ong Hie Ong jangan lari. Suara rint yang membebisinkan telinga membuat Ong Hie Ong menoleh ke belakang, tampak olehnya rombongan musuhnya tengah mengejar datang. Dengan cepat ia membalik badan menghadang jalan, didahului senjum dinginnya ia berkata, bagaimana? Rombongan Kiai Sau meyakukan pengurungan di delapan penjuru angin, membuat musuhnya bertamban heran, sesudah beres Kiai Sau berkata, Ong Hie Ong kini hanya tinggal dua jalan yang harus kau pilih dua jalan tanya Ong Hie Ong mencemooh. Ja, satu jalan hidup kalau kau menunjukkan di mana letaknya kedalaman lo tiau, dan bertobatlah tidak berbuat jahat lagi. Satu lagi adalah jalan kematian. Ong Hie Ong tidak menjawab pertanjaan itu, matanya bersinar menjapu ke sekeliling, tiba-tiba pedangnya diputar dengan keras dan menerjang ke jurusan Wan Tian Hang seperti hari mau luka dalam perkiraannya gadis kita yang kecil ini pasti ilmunja paling lemah di antara yang lain, ia jakin dalam sekali gebrak bisa menghantar jiwa sang gadis ke dalam neraka, tapi tak terkira olehnya bahwa perhitungannya ini meleset seratus persen. Bukan saja kepandaian silat Tian Hang tidak lemah, bahkan lebih hunggul daripada saudara lainnya terkecuali kakaknya, lebih dalam kelincahan dapat dikatakan ia jagonya. Begitu pedang tulang ikan dari lawannya memapas datang, tubuh Ja menggeliat secara tenang ke sebelah kanan, membuat pedang lawan menjerang angin sedangkan tubuhnya kini berada di sebelah sisi dari tubuh penjerang, terkecuali itu pedang cenderawasihnya yang ampuh ditarik dari tugas melindungi dada dan dipakai menjerang. Ia tahu bahwa musuh selihai yang dihadapinya tidak mungkin kena dilukai bagian berbahajanya, karena itu serangannya hanya menjerang bagian tubuh musuhnya. Ong Hie Ong yang tak berhasil dengan serangannya menjadi terkejut tidak alang kepalang, lengannya yang terjulur panjang tidak dapat ditarik dalam seketika, sehingga kedudukan Ja pun tidak mungkin dapat diperbaiki dalam sekejap, untunglah ia berkepandaian tinggi dan berpengalaman sehingga mengetahui kemana larinya serangan lawan, untuk mengimbangi ia mengubah lengan kanannya secara halus menjabat ke belakang. Kelihayannya ini membuat Tian Hang terdesak dan hilang posisinya, kemudian jatuh di bawah angin. Pedang tulang ikan itu sangat aneh sekali, begitu akan. Mengenai sasarannya bergerak mundur maju seolah ingin menggergaji legan gadis kita. Secepat kilat Tian Hang bergerak dengan lincah secara sempojongan dan diluar dugaan, sehingga dapat menghindarkan maut secara mejakinkan. Begitu Tian Hang berpisah dengan musuhnya Chiu Piao tidak membuang waktu untuk mengisi kekosongan ini kakinya bekerja dengan cepat melepaskan potongan es menuju lutut musuh. Serangan kilat mendadak ini membuat Ong Hie Ye Ong tidak dapat melihat dengan tegas permainan apa sebenarnya yang dilakukan pihak lawan, ia hanya mengetahui suatu serangan aneh yang membahajakan terasa datang, untuk menjelamatkan diri ia loncat merapung ke udara. Baharu kakinya meninggalkan permukaan bumi terdengar suara menderu dari senjata tambang Chiu Sie Hong, andai kata ia berada di atas tanah sedikit pun tidak sukar untuknya menghindarkan diri, tapi kakinya kini berada di udara yang kosong dalam keadaan terdesak. Ia memukulkan pedang Ja dengan maksud meminggirkan tambang yang sudah berhasil melibat kakinya, usahan Ja itu daripada berhasil berbalik lilitan tambang semakin erat. Ia berseru kaget sambil mengangkat kakinya untuk melangkah keluar lingkaran, sayang gerak tipunya agak terlambat, kaki kanannya terhindar dari jeratan, akan kaki kirinya sudah kena dililit dengan eratnya. Begitu kakinya yang sudah terikat senjata lawan mencapai bumi, ilmu Cian Kincui, ilmu memberatkan tubuh ribuan kati, dipergunakan tui untuk menancapkan tubuhnya. Sie Hong mencoba menarik dengan keras, tapi usahanya ini tidak berhasil, tubuh musuh sedikit pun tidak bergeming. Dua saudara wan serentak maju dengan kedua pedang naga dan cendera wasihja menjerang kepada bagian kepala lawan. Untuk menjelamatkan diri dari sekalian penjerangnya ini Ong Hie Ong memutarkan pedangnya, malang baginya begitu bentrok pedang tulang ikannya patah menjadi tiga potong, dua potong jatuh ke lana sepotong lagi masih tetap dipepegangi terus. Berbareng dengan itu dua saudara Ong maju menjerang tanpa memberi kelonggaran barang sedikit dengan ilmu Kong Sim Chiang, satu dari kanan satu dari kiri secara benis menghimpit lawannya. Ilmu telapak tangan kosong dari dua saudara Ong sudah terkenal kelihayannya, tak heran musuh yang lihai sering masih kena terpedaja oleh mereka. Lebih kini Jie Hai sudah paham ilmu In Byang Kang, sehingga kedua ilmu ini digabung menjadi saitu waktu dipakai menjerang, tak heran kelihayan ilmu bergabung mereka semakin maju kalau dibanding dengan dahulu. Guat Hei E melakukan serangan bertenaga keras, Jie Hai pun kelihatan aja melancarkan serangan keras pula, padahal kosong akal mereka mi sedikit pun tak disadan musuhnya, mau tak mau yang tersebut belakangan menangkis dengan tenaga 80 bagian pada Jie Hai sedangkan sisa tenaganya dipergunakan menjambut. Serangan Guat Hei E, ia mengira Jie Hai tentu lebih lihai dan serangannya lebih dasjat dari adiknya karenanya ia membagi tenaganya secara tak sama, tapi Malang Baginja dugaannya salah sedangkan serangan dasjat datangnya dari pihak Seng Gadis. Ia kena perangkap dua saudara Ong secara tak sadar, ia hanya merasakan suatu dorongan keras menedesak dari pihak Seng Gadis, sedangkan serangannya yang 80 bagian tenaga menjerang tempat kosong, tubuhnya sudah menjorok kesebelah Jie Hai, tambahan ditolak lagi oleh Guat Hei E. Tentu saja keseimbangan tubuhnya jadi bergojang Cu Seng Gadis mengetahui sudah waktunya menarik senjatanya, tangannya bekerja tepat pada waktunya, beruk tubuh Ong Hie Ong kena ditarik ambruk. Tanah di pengsan adalah salju, dengan sendirinya sangat licin sekah, untuk berdiri saja sudah sukar apalagi sudah jatuh. Mau Ong Hie Ong jatuh pada tempat yang menurun, tubuhnya secara otomatis menggelesar turun, Sye Hang memasang kudanya sekuat mungkin, naik serunya dengan keras raja menarik senjatanya. Tubuh besar dari Ong Hie Ong menurut perjentahnya kena tertarik ke udara, dengan cepat pemuda kita mengerjakan kedua lengannya, tambangnya berputar berikut tubuh musuhnya seperti kitiran. Perputaran itu membuat Ong Hie Ong merasa agak pening, sungguh pun demikian ia tetap seorang jago yang lihai, dengan memeramkan metu dan mengumpulkan semangat otaknya menjadi terang kembali perlahan lengannya melepaskan tambang yang membelit kakinya, ia berhasil dalam usahanya itu, hatinya menjadi girang dan berkata di dalam hati secara dongkol, hem sekalian cucu kura yang masih bau susu, lihatlah pembalasanku hatinya sudah tetap untuk meletik dengan ilmu ikan mas membalik badan, tangannya dilepaskan dari cekalan saat itu juga. Kesialan karma seng Raja Sungai rupanya belum berakhir sampai di sini, tubuhnya yang terlepas dari putaran bukan saja berhasil mencapai bumi, malahan terpental ke tempat jauh seperti tertiup angin pujuh yang dasjat, inilah akibat terlepas daripada sentripugal yang kita kenal pada ilmu alam zaman sekarang. Semangat dan ruhnya Ong Hie Ong seperti hilang darin jawanya sewaktu ia membuka mata, karena kini ia berada di atas sebuah jurang yang dalam sekali, hawa dingin dari pegunungan es agaknya memberikan sedikit kesadaran pada dirinya, tampak ia menggeliat untuk menghindarkan hancur badan dari maut yang sudah berbayang di depan mata, untunglah ia berhasil mencapai ketepian jurang, akan tetapi kemalangan yang belum habis menimpah lagi dirinya. Permukaan es itu lit jin sekali, tambahan di tepian jurang tiada rumputan untuk dipegang, tubuhnya menggelesar lagi turun, semakin lama semakin cepat dan masuk ke permukaan jurang dan hilang. Sajub terdengar suara jeritan yang mengenaskan dar terakhir dari Ong Hie Ong, pastilah ia menemui ajal secara hancur luluh di parut cadas es yang tak mengenal kasihan itu. Cu Xie Hong sedikit pun tidak bermimpi dapat menamatkan riwajat seorang jago keng ou yang kenamaan secara demikian mudah, atas hal ini ia dan sekalian saudaranya boleh merasa beruntung dan sejukur, kalau tidak sedikit banjak lawan itu cukup memberabekan juga pada diri mereka. Aj, akah yang dimaksud dengan kata terakhir dari kalimat di atas? Kita sudah mengetahui makna dari barisan 90% mati itu bukan? Jagni barisan ini teratur rapi, seorang demi seorang menjaga pintu yang tidak tertentu banjaknya. Kalau penjaga pertama sudah kalah penjaga kedua baharu keluar dan demikian seterusnya. Menurut peraturan perkelahian berlangsung satu lawan satu, sebenarnya tidak, sebab kalau penjaga pintu pertama dapat dikalahkan, si penjerang harus menghadapi penjaga pintu kedua dan seterusnya. Peraturan lain yang perlu diketahui dari Kiai Sietin ialah, setiap penjaga barisan harus bertekad mengadu jiwa dan berkelahi sampai mati, kalau tidak orang kedua tidak akan keluar untuk bertanding. Andai kata penjaga itu menghadapi lawan yang tengguh, ia harus berusaha sekuat mungkin agar dapat melukakan penjerang besar atau kecil. Akibat dari peraturan ini seng penjerang lama akan kalah juga kalau sampai di pintu terakhir. Kien Gye Hie Ong dan sekalian kawan jah sebenarnya paling mementingkan keuntungan peribadi, dan tidak mau sesungguh hati untuk menghadapi musuh tangguh seorang diri, tapi ia tak berdajah karena yang menantangnya adalah Pang Kim Hong, andai kata secara mengerojok pun tidak ada gunanya, tersebab inilah mereka mengambil keputusan untuk membuat Kiai Sietin. Sesudah diundi dengan jujur, Ong Hie Ong harus menjaga pintu pertama. Setiap penjaga barisan sudah bertekad bulat matian mempertahankan barisannya, karena itu dapat dikatakan mujur untuk sekalian pemuda kita, karena dapat melempar Ong Hie Ong secara muda dan berarti menghilangkan penjaga barisan yang pertama, kalau tidak demikian pasti di antara anak muda kita ada yang kena dirugikan si Raja Sungai yang terkenal lihai. Kiai Sau, Chu Hang dan sekalian anak muda mendekati jurang es dan memandang ke bawah dengan hati-hati. Ong Hie Ong Hie memungut sebuah potongan es dan melemparkannya ke bawah, lama kemudian masih belum terdengar suara balikannya, jatalah kedalaman jurang itu tidak alang kepalang. Sehingga setiap orang meleletkan lidah bahna seramnya. Tiba-tiba pada detik ini di belakang rombongan Kiai Sau terdengar suara kaki yang sangat ringan sekali. Pendengaran setiap jago kita sudah cukup lihai, dengan serentak mereka menoleh ke belakang, di atas salju yang putih tampak segulung bayangan merah Jang mencolok mata. Kiranya adalah seorang tinggi besar yang berusia pertengahan, memakai baju merah membarah, dan berperhiasan beger melapan menabur tubuhnya. Orang ini bukan lain daripada si pangeran berbaju emas Kim Juk Ye adanya. Dengan berdirinya ia di hadapan rombongan Kiai Sai, Borarti menghadang jalan, sedangkan jalan mundur adalah celah es yang berbahaja, sehingga memaksa mereka harus maju. Dengan cengam jengir yang memuakan Kim Juk Ye memandang pada Guat He E dan Tian Hong. Kiranya pangeran berbaju emas ini adalah salah seorang hidung belang, tak heran begitu melihat kedua gadis kita yang berwayah cantik, hatinya terpikat dan mabuk rindu ingin menjangkau. Adapun Kim Juk Ye sebenarnya seorang hartawan yang paling kaja untuk daerah HO Opak, keluasan dari sawahnya sampai tidak habis diterbangkan burung. Akan retabiat jah senang sekali mempelajari ilmu silat, dengan kekajaannya yang berlimpah, mudah saja untuknya mencari seorang guru silat yang pandai, sehingga ia dapat mempelajari silat dengan baik. Berkat rajin dan keuletannya pelajaran yang sudah diperolehi di olahnya sendiri, dan terciptalah semacam ilmu lihai yang lain dari yang lain, berikut jah kedudukannya di dunia peranatam pun menjadi tinggi. Adapun kegemarannya terhadap paras cantik melebihnya kegemaraunya belajar silat, dengan mengandalkan kekajaan dan kebihayannya tambahan berkomplot dengan low tiao, sehingga enak saja untuk jah melakukan perbuatan yang tidak senonoh secara sewenang. Tak heran banjak sekali gadis yang suci menjadi korbannya. Barang siapa berani merintangi perbuatannya yang terkutuk pasti pada malam harinya menemui ajal. Lebih sekalian orang bajarannya yang mengerjakan sawahnya lebih celaka lagi diperbuatnya, karena itulah untuk di hao opak orang si kim ini dijuluki sebagai kim kian wo, biang malapetaka. Saat ini kim ju kye bulak-balik memandang pada guat hee dan tian hang dengan el agak yang tidak sopan sekali, dengan dibuat ia berkata, jie wilie syo chia, yang rendah adalah kim ju kye, terimalah hormat kuong guat hee dan wan tian hang dengan Titik serintak membuang ludah cueh. Dengan menebaikan muka kim jie kye seperti tidak melihat. Ekor matanya melirik pada kye saw dan berkata, Hei, tukang catur lagi kau datang untuk menggercok urusan orang? Sedangkan orang mengatur barisan kau datang ke sini, kalau kau sendiri tidak mengapa, kenapa kau bawa juga gadis yang manis? Andai kata mendapat kecelakaan, sungguh sayang bukan. Sudahlah sekarang kau jangan menerjang barisan lagi, tinggalkan kedua gadis ini, sedangkan kau sendiri boleh pulang ke hoasan untuk mencatur, sekalian bawa pergi bocah gila yang tidak kubutuhkan. Kim ju kye, tahukah bahwa kau sudah mendapat gelar biang malapetaka dan rakjat? Biang penjakit yang mer aja lelah. Ubahlah tabiat busukmu itu, kembali menjadi orang benar, mungkin umurmu bisa bertambah panjang. Jawablah pertanjaanku, di mana bersembunjinya lo tiang. Segeralah beri petunjuk kepada kami, agar kau bisa hidup terlebih lama, kalau tidak. Kalau tidak bagaimana tanya Kim ju kye dengan wayah mangkal. Kau jangan mengandalkan jumlah besar, untuk menghina orang. Ong hye ong menemui ajal, tersebab kelelayannya, sehingga kena perangkap dan akal bulusmu. Aku Kim ju kye bukan seperti Ong hye ong yang bisa diperdajakan sehabis berkata lengannya berputar seiring. Dengan itu terdengar bunji meretek beberapa kali, senjata cambuk yang terbuat dari emas, panjangnya dua depa disabetkan di depan muka kye saw sejauh. Beberapa jengkal jihai berseru, hati-hati suhu kiranya rantai emas yang di kedua tangan Kim ju kye sudah membuat suatu reptakan pada salju. Hoasan kye saw berdiri tidak seberapa jauh jari jurang, sedangkan es yang dipijak tidak kuat, sesudah dipijak agak lama, mungkin akan gugur. Kim ju kye adalah manusia pintar, tambalian sudah lama juga ia berdiam di pengsan, sehingga ia sudah mempelajari banyak sekali tentang keadaan es dari Bok Tia Jin. Kini begitu melihat kye saw berdiri dekat celah es, canibuk emasnya segera menjabet ke salju dengan keras, pecutnya terbenam sebanjak satu meter. Sedangkan ia sudah menjabet beberapa kali, keruan saja di atas salju itu terdapat retakan yang dalam juga. J. Kye saw selalu memperhatikan cambuk lawan sekali, tidak memperhatikan apa yang terjadi di bawah kakinya. Dentunglah J. Ye Hai memperingatinya, kalau tidak tentu dirinja akan menderita kerugian besar. Kini kakinya dipertahankan dengan menggunakan tenaga dalam, dan berenjat melompat ke samping. Tapi saat ini telinganya sudah mendengar melurutnya dari suara es ke dalam jurang, yang susul menjusul semakin banjik gugur ke dalam mulut jurang. Akhirnya ia mendapat akal juga, kakinya dirapatkan dengan baik, kemudian ia mencelat setinggi satu tumbak ke atas, sedangkan es yang bekas jinjaknya sudah hilang dan merupakan bagian tebing yang menjambung dengan mulut jurang yang sudah ada, hal ini sungguh nih yang jeramkan sekali. Cuhang Lao T. E. Seru Kiai Sawu, berikutnya tambang dari Cuhang dan anak Nja sudah terbang membelit tubuhnya kemudian ditarik kembali oleh si pemilik, sehingga Kiai Sawu tertolong dengan selamat. Kim Jukye mundur sebanjak tiga tombak secara tiba-tiba, sedangkan kedua cambuk Nja dipukulkan ke kiri dan ke kanan pada salju dengan kerasnya, selanjutnya ia lari berputar sambil mengerjakan terus cambuk emasnya. Dalam waktu sekejap, di atas salju sudah terbentang sebuah retakan yang panjang Nja sepuluh di padan dalamnya satu meter, langsung mengurung delapan orang. Inilah keganasan dari si pangeran berbaju emas. Ia hendak sekali pukul membelesaki musuhnya masuk ke jurang dan binasa. Kiai Sawu mengetahui es yang sudah retak itu mudah menjadi gugur, dengan segera berseru, sekalian jangan gugup dan jangan bergerak. Pergunakanlah ilmu mengentengkan tubuh dari kalian, bentuk dua barisan mengejar ke kiri dan kanan pada. Jahanam itu delapan orang susul menjusul seperti walet yang ringan melintasi celah lubang yang dibuat oleh sang musuh. Saat ini Kim Jukye sudah berada di depan mereka dan sudah mengerjakan lagi cambuknya untuk meretakan salju. Faktu sekalian pengejarnya berhasil melewatkan lubang yang pertama, di muka mereka sudah terbentang lagi lubang buatan yang kedua. Sedangkan lubang yang ketiga dan keempat sedang dikerjakan. Gerak pukulan rantai cambuk emas dari Kim Jukye, kelihatannya sudah terlatih baik, begitu pecut emasnya menghantam salju, segera tampak tanda yang dalam, terkecuali itu ia pun membuat setiap lubang dengan lubang lain berjarak rapat satu sama lain, asal saja salju yang retak ini kena pijak agak keras segera akan gugur. Saat ini Kim Jukye sudah menghentikan tangannya, cambuknya digojangkan perlahan, sambil menghadap kepada Kiesau sekalian dengan senjuman yang dibuat, ia diam tenang menantikan setiap orang yang akan mencoba menjeberang dengan suatu hajaran yang dasjat. Untuk mengadu otak tentu saja Kiesau tidak berada di sebelah bawah musuh, dengan tenang tukang catur melihat keadaan, tampak olehnya lubang retakan yang dibuat kedua cambuk musuh berbentuk bularan, yang tidak menjambung, karena ini di bagian yang tidak menjambung itu keadaan S lebih agak kukuh. Demi melihat keadaan ini, Kiesau mendapat pendapat yang baik, dengan perlahan ia membisiki Chuhong, kemudian mereka memisahkan orangnya menjadi dua rombengan. Kiesau membawa dua saudara Ong dan Chusie Eng, sedangkan Chuhong membawa Chiu Piau dan dua Audayawan, dengan serentak dan tiba-tiba kedua regu berpencar ke kiri dan kanan dengan cepat. Melihat perubahan musuh ini, Kim Jukye masih ia tak tenang. Sambil tertawa dingin, ia mengerjakan kedua cambuk rantai emasnya dengan kere lama. Kiesau dan rombongannya sewaktu sampai 3-4 tumbak di depan lawannya, lagi sudah terhayang 3-4 garis retakan es yang dalam. Kim Jukye merasa semang sekali, hatinya berpikir, asal saja es yang dekat jurang gugur, pasti es yang sudah diretakkan susul menjusul akan turut gugur pula dan merupakan es longsor, pernandangan ini indah sekali. Saat itu gadis mana yang harus kutolong, yang sebelah kiri kah atau yang sebelah kanan? Keduanya sama cantik dan manis, kalau bisa sekaligus menolong duanya bukan main nak nja. Ia melamun dengan senaknya, dan tidak mengetahui bahwa Kiesau menggunakan akal untuk melawan akal, tampak olehnya lengan dari Kiesau dilambaikan sekali, pengikutnya yang dari kiri dan kanan, segera membentangkan ilmu mengentengkan badan dan iari secepatnya ke depan tanpa menghiraukan lagi pada dirinya. Saat ini baharu ia mengerti bahwa musuh ingin merebut tempat di belakang dirinya dengan kira. Begini musuh bisa berada di atas, berbalik membuat dirinya berada di sebelah bawah. Selaka, keluh hatinya, biar bagaimana aku hams menghadang mereka dan mendesak mereka ke tempat es yang akan gugur tapi pikirannya menjadi berbalik lagi, mereka menjadi dua rombongan, aku bisa menghadang yang serombongan, pasti tidak bisa menghalangi kemajuan yang serombongan lagi, akhirnya dengan cepat ia mengambil keputusan lain, aku pun harus lari ke atas bukit, siapa yang cepat di alah yang menang. Pada salju yang putih mengkilap tampak titik hitam dari manusia yang berlerot sepeiti semut, dulu mendahului titik naik ke atas, dengan sekuat tenaga untuk meninggalkan musuhnya di belakang. Tampaknya lambatan sebenarnya setiap orang itu sedang mengadu tenaga matian. Kita mengetahui hawa di atas gunung mencesakan nafas, karena itu setiap gerakan meminta tenaga yang lebih banyak daripada biasa. Walaupun tempat di mana mereka berada tidak terlalu tinggi, tapi air sudah mebeku dan salju tak lumer, sehingga gerakan mereka tidak bisa bebas seperti biasa. Lebih untuk mereka adalah pertama kali mendaki gunung es, mau tak mau keletihan ini lebih terasa beberapa kali masing-masing mengeluarkan kepandayan yang dimilikinya untuk membawa tubuhnya secepat mungkin, walaupun kelihatannya lambat, tapi cepat juga kalau dibanding dengan orang biasa. Dalam suasana yang demikian hebat ini dengan cepat kekuatan setiap orang dapat terlihat. Ilmu Kiai Sau paling dalam, kalau mau ia dapat lari paling dahulu, tapi ia sengaja meninggalkan diri di belakang untuk melindungi anak buahnya kalau ada yang jatuh. Sedangkan yang lain terus mempercepat langkahnya dengan wotot. Saat ini dari regu Kiai Sau, Ong Jehai berada di paling memuka, di tempat yang semacam inilah imb yang keng cocok untuk dipergunakan titik dengan langkah enteng dan berat silih berganti napasnya tetap terpelihara baik, sehingga tenaganya tetap kuat. Orang yang kedua adalah Chiu Piao, kedua kakinya sudah terlatih baik, tak heran ia pun bisa lari dengan cepat. Orang yang ketiga adalah Wan Tian Hong, kalau dari ilmunya ia tidak melebihi ilmu saudara lainnya, tapi gerak lincah dan gesitnya sangat luar biasa, karenanya ia dapat inanduduki tempat ketiga. Selanjutnya adalah Chiu Xie Hong, Ong Guat Hei E, Wan Jen Leong yang diikuti oleh Chiu Hong dan Kiai Sau. Sedangkan Kim Juk Ye yang sedang kuatnya dapat naik dengan cepat, tambahan ia sudah lama juga diam di pengsan sehingga agak berpengalaman. Baju merah yang membarah seperti gulungan api mencelat naik ke atas. Kendati ia terlambat start beberapa tindak dari Ong Chie Hai, lama-kelamaan tanpa keunggulannya. Kesembilan orang ini mendaki dari tiga jurusan yang berlainan, tapi keadaan bukit semakin ke atas semakin kecil dan menjadi satu, semakin lama orang mendaki semakin dekat satu sama lain. Kini Kim Juk Ye sudah menduduki tempat lebih tinggi dari Ong Chie Hai sepanjang dua langkah. Sambil membalik badan Kim Juk Ye membentak pada Chie Hai, Hei bocah, ku perintah kau menggelinding ke bawah lagi sedangkan kedua lengannya berbareng dilepas. Menghajar pada kedua bahu pemuda kita Chie Hai yang sudah sedia untuk menjambut serangan lawan, dengan kedua lengan melindungi dada ia berdiri dengan tegak, sedangkan Im Yang Kang digunakan secara diam, asal saja lawannya tidak hati-hati pasti akan kena akalnya dan bisa jatuh ke bawah. Ilmu pelajaran yang dimiliki Kim Juk Ye beraneka ragam, ilmu dalam dan luar sudah dipelajarinya sampai sempurna dan mahir, kedua lengannya yang dipergunakan menjerang lawan tidak menggunakan tenaga 100%. Ini adalah kebiasaan untuk orang yang berilmu tinggi, pertama bergerak, selalu menggunakan tiga bagian tenaga, untuk menjelidiki ilmu lawan itu sampai bagaimana lihainya, sedangkan tenaga selebihnya siap menjusul kalau merasa lawannya tidak kuat. Kini ia merasakan kedua bahu lengan lawan luar biasa. Anehnya ia menjadi terkejut, dengan cepat pergerakan perubahan dari lengannya mengikuti keadaan lawan, lengan jah berubah seperti kuku Garuda untuk mencakar dan melukakan kedua bahu musuhnya. Demi Jihai melihat kelihayan lawan, ia pun sudah mengira bahwa musuh jah tidak mungkin kena diperdajakan, tentu saja ia tidak boleh berdiam diri terus. Lengan jah yang melindungi dada, segera berubah, satu menjabet ke atas satu lagi menolak ke bawah, lengan kirinya yang naik ke atas menirf leju ke kerongkongan lawan, sedangkan lengan kanannya yang menuju ke bawah memerang bagian perut orang dengan ilmu bukit aneh terbang mendatang. Bagian atas adalah alat pernapasan yang penting, sedangkan bawah adalah pusar, kalau sampai Kim Diukye merasakan dua hajaran ini pasti akan mati seketika. Gerak-gerik yang linojah dan luar biasa indahnya dari Jihai membuat lawannya tidak berani bergerak secara serampangan, sehingga memaksa lawannya menarik serangan kedua lengannya yang seperti kuku Garuda, untuk melindungi bagian tubuh yang terancam. Lengan kanannya dengan cepat berputar melindungi kerongkongannya sedangkan lengan kirinya menghajar lengan kiri Jihai. Dengan demikian seluruh serangan Jihai kena dikandaskan. Terkecuali dari itu serangan balasan dari Kim Jukye serentak dilancarkan, langsung menjerang bagian ulu hati dari pemuda kita. Sambil menteriak, Lihai Jihai mengubah kedudukannya agak ke belakang sedangkan perutnya disedot, sambil memiringkan tubuhnya, inilah salah satu gerak dari ilmu bukit berantai yang bemamat teguh seperli gunung Taesan, suatu tipu gerakan menjerang yang berubah menjadi bertahan, tampaknya tidak menunjukkan keistimuwaan sama sekali, tapi dapat membuat si Pernakai tidak menderita kerugian apa. Terkecuali dari itu dilancarkan dengan Im Yang Kang. Tak heran waktu serangan Kim Jukye mengenai sasarannya, sekali tidak berhasil mencelakakan, bahkan berbalik membuat dirinya agak terhujung sedikit. Kiranya waktu Jihai memiringkan tubuhnya sudah berhasil membuat serah gan-ganas dari tenaga lawan hilang pergi, kemudian lengan lawan itu dibuang dengan tenaga keras dan lunak sehingga lengan itu meleset. Pergi, tenaga yang sudah terlepas itu tak mudah untuk dikendalikan lagi, demikianlah memaksasi penjerang berbalik berada di bawah angin. Untunglah serangan ini tidak menggunakan tenaga 100% kalau tidak dapat dipastikan tubuhnya sudah terguling turun ke bawah. Jihai sudah lama menantikan ketika ini, walaupun musuhnya tidak telah kena perangkap akalnya, tak urung harus terhujung agak sedikit dalam sekejap inilah, ia berbalik badan memutari lawannya, sehingga tubuhnya berada di atasan, tanpa membuang waktu lengannya dikerjakan dengan serentak, mengecek kepada lawannya. Saat ini kedudukan sudah berubah, Kim Jukye yang tadinya berada di sebelah atas, berbalik jatuh di sebelah bawah. Kalau mengukur kekuatan masing-masing, sebenarnya ilmu Kim Jukye berada di sebelah atas dari lawannya, hanya saja ia tidak mengetahui kelihayan dari Im Yang Kang, sehingga kedudukan dirinya kena digeser. Waktu melihat serangan datang, dengan cepat ia mengeluarkan kedua lengannya untuk menangkis, empat lengan bentrok dengan keras, Jihai agak tak kuat menahan renaga lawan, tapi masih tetap berdiri di sebelah atasan dari musuh. Sementara itu tujuh kawan dari Ong Jihai sudah berada di tempat paling atas, mereka berbaris sejajai menghadang jalan maju pangeran berbaju emas. Saat inilah Kim Jukye baharu merasa gogup, ia tabu jalan mundur sudah diretakan olehnya sendiri. Walaupun kini belum menunjukkan perubahan yang aneh, tapi ia mengetahui tabiat dari S, tampaknya tenang tidak bersuara, tapi dalam waktu sekejap saja S itu akan gugur dan menimbulkan bahan aguluh yang membebisinkan telinga dan menghilangkan sukma seseorang. Ia tahu dirinya berada dalam bahaja, karenanya tidak boleh berlambat barang sedikit. Dengan cepat rantainya dikeluarkan lagi, Ong Jihai ditinggalkan begitu saja, ia melangkah dengan lebar menuju ke sebelah kanan, di mana? Tanda registrasi Ong Wat He He Hei sudah menantikan untuk menghajarnya. Demi melihat gadis cantik ini, Kim Jukye segera membuka mulut, Nona, kalau kita tidak berkelahi mena bisa menjadi kenal sambil berkata lengannya memutarkan cambuk rantai emasnya, si Uut-Ciu Uut menjapu datang. Dengan lengan baju yang dilengkapi tenaga dalam gadis kita menangkis serangan, inilah salah satu ilmu bukit berantai yang memamap penjagaan awan dan kabut. Dengan lengan bajunya yang berkelebaran dirinya, tak ubah seperti dilindungi kabut rapatnya. Sedangkan lengan baju kanannya mengeluarkan ilmu mengebut pergi lengan baju, dengan cepat menjerang pada mat musuh. Untunglah Kim Jukye berilmulihai sehingga matanya tidak menjadi buta kena serangan lengan baju lawan itu. Dengan demikian pangeran ini tidak berani naik ke atas dan mundur setindak, ia memperkuat kudanya, saat inilah matanya melihat benda tajam yang menjilaukan mat menuju pada dirinya. Tak perlu diterangkan, tentu dua saudara wan datang menjerang. Kim Jukye menjadi gugup, bukan karena takut pada sekalian anak muda ini, melainkan ia takut dengan keadaan bahaja dari gugur nja. S. dengan secara menggila ia memutarkan cambuk rantai emasnya dengan lengan kanan, sehingga tubuhnya hilang di bawah lindungan sinar emas kuning. Sedangkan lengan kirinya perlahan bergerak, menerbangkan semacam benda kecil ke jurusan wan Tian Hong. Sedangkan mulutnya mengoceh tidak keruan, nona yang manis, terimalah intan ini sebagai tanda metu, terikatnya perjodohan kita. Benda itu kiranya adalah rantai intan yang panjang dan bergemerlapan Tian Hong yang lincah tentu saja dapat menghindarkan diri dari benda itu. Dengan tiba-tiba Ciu Piau memperingati yang lain, hati-hati kiranya rantai intan itu hanya semacam benda untuk menjilaukan metu dan mengalihkan perhatian orang, dan tidak memperhatikan senjadi rahasia berikutnya yang dilepaskan demikian banjak, sehingga tak ubahnya seperti bintang di langit berkeredep sebesar kacang hijau, berputar ke kanan dan kiri menjerang dengan lihai. Bahwasannya senjata gelap itu sangat aneh sekali, karena terbuat dari intan, sebab itu bisa menimbulkan sinar jain bergemerlapan seperti bintang. Sewaktu terbang senjata itu berputar sehingga sinarnya bulat-balik dari sudut satu ke lain sudut, kelihatannya seperti kunang yang bisa lari sana lari sini, dan membuat orang terkesiap heran. Karena keandahan inilah senjata ini sering berhasil mengenai musuh. Sekalian orang janser diserang sudah siap sedia, berkat peringatan dari Ciu Piau. Ada yang memakai senjata untuk mijindungi tubuh, ada pula yang menjambut dengan lengan, pokoknya segala matiam kebiasaan dipergunakan untuk menjelamatkan diri, Ciu Piau berpikir akan menggulingkan badan untuk nyenggelinding ke samping tubuh lawannya, berikutnya ia akan melepaskan senjata rahasianya yang anipuh. Tapi entah bagaimana, jatnya itu menjadi batal waktu matanya melihat benda putih yang seperti disebarkan dari langit memenuhi pandangannya. Mencusul telinganya mendengar suara ting-ting-ting-ting beruntun, seluruh senjata dari Kim Jukye kena dihajar jatuh. Tak sebutir pun yang berhasil melukai orang. Sekalian orang banjak pun keheranan seperti Kim Jukye, dan tidak mengetahui siapa yang sudah membantunya secara gaib itu. Saat ini lengan Kim Jukye perlahan tengah menuju ke dalam es aku, siap melepaskan lagi senjata rahasianya. Tapi untuk sekali ini perbuatannya siang sudah diawasi Ciu Piau, dengan bersenjum dingin pemuda kita membentak dengan keras, orang Shikim, lihatlah Buwe Hoa Tok Chu keluarga Ciu sering tak melayang sebuah mutiara emas berkilau menuju ke bawah sikut Kim Jukye. Mutiara ini dilepas demikian cermat dan tepat pada waktunya, membuktikan bahwa Kero melepas dari senjata rahasia dari keluarga Ciu sudah sampai di titik sempurna. Demi mendengar nama Buwe Hoa Tok Chu Kim Jukye sudah mengetahui kelihayannya senjata rahasia ini dari Long Tiao, hatinya semakin takut dengan kera anjing kena pentung dan tak ajal lagi ia menggeliatkan pinggangnya dan membuat satu jungkiran yang tergisa, dirinya selamat, tapi kedudukan dirinya sudah merosot lagi ke bawah beberapa langkah. Begitu ia bangun kedua matanya segera mengeluarkan sinar jahat yang luar biasa tajamnya bercampur cemas dan geram. Ia tahu kalau semakin lama berdiam di situ semakin besar pula bahaja untuk dirinya. Untuk menghindarkan diri dari bahaja maut ini, ia mengeluarkan lagi rantai cambuk emasnya, diputarnya dengan cepat dan keras sedangkan tubuhnya pun semakin lama semakin dikataikan agaknya seperti mau jongkok cambuk emas itu nimutari dirinja dengan erat, menjadikan ia sebuah guiungan yang merupakan bola emas. Inilah salah satu tipi silatnya yang luar biasa, sesudah tubuhnya berbentuk buiat ia dapat menggelinding seperti bola dengan tangkasnya kera demikian untuk menjerang agaknya kurani dasjat, tapi kalau untuk memecahkan kurungan daim rat sering berhasil dengan baik. Kini Kim Juki yang sudah merupakan bola emas menerjang kejurusan antara Jihai dan Wat Hei, ia mengetahui kedua orang ini tidak menggunakan senjata, kalau rantai digerakan mana berani mereka menangkis dengan kedua lengannya. Tapi saat ini terdengar bunji seret-seret yang bergelombang datang, semakin lama semakin besar, tiba menggelugur seperti geledek membelah bumi, sampai Y, yang berada di sekalian kaki mereka terasa tergetar sedikit. Waktu Matt memandang mengawasi ke arah bawah, di atas tanah yang putih memekrik hancuran E, yang berwama perak memenuhi tepian jurang, kiranja sebidang es yang besar sudah longsor dan gugur turur ke dawah jurang. Kiai So dan kawannya mengetahui bahwa es yang gugur itu adalah bekas mereka beradiri di situ, mau tak mau mereka mengucapkan, berbahaja di dalam head. Saat ini Kim Joo Kye menoleh ke belakang, mukanya mendadak menjadi pucat pasi seperti kertas, dengan tergesa tubuhnya digerakan untuk mencelos di antara kuat Hei E dan Jie Hei. Bidang es yang sudah kena diretakan oleh Kim Ji Kye, sepotong demi sepotong saling susul melongsor ke bawah jurang. Kejadian ini berlangsung dengan cepat. Kiai So mengetahui bahaja dengan cepat menitahkan sekalian anak buahnya menjengkir mencari tempa yang aman. Sementara itu Kim Joo Kye yang berada di tempat berbahaja itu menjadi gugup, tanpa berajal seorang yang ganas dan kejam, biasanya ia tidak mengenal takut melulu mengandalkan ilmunya yang tinggi, terkecuali itu ia mempunyai harta dan pengaruh, biar jangnya yang ganas ini. Tapi ia menjadi ketakutan pikir lagi kakinya dikerahkan dengan seluruh tenaganya bagaimana tidak ada yang berani merintangi sepak termenjejak es untuk melompat kalau di tanah biasa jejakannya ini pasti dapat membuat tubuhnya mencelat sejauh beberapa tumba. Tapi sekali ini Kim Joo Kye tidak dapat mencelat pergi. Tanpa diketahuinya es yang berada di bawah kakinya, menjadi retak dan goyang kena tenaganya yang demikian besar itu. Begitu potongan es gugur hatinya terkejut dan lemas. Mukanya semakin pucat, sedangkan matanya memandang kepada delapan orang dengan penuh perasaan minta tolong, wayah yang harus dikasihani ini dalam waktu sebentar saja tampak dari balik muka menghadapi maut. Hukuman pengadilan dan manusia dapat ia lakan atas kelakuan jahatnya tetapi ia tak dapat mengelakan hukum alam yang menuntut atau perbuatannya. Sesudah demikian Kim Joo Kye ini tak ubahnya seperti cacing yang lemah berada di atas abu. Akhirnya ia mengeluarkan jeritan yang melengking dan membuat bulu roma berdiri, berbareng dengan suaranya yang menjedihkan itu. Potongan es yang diretakkan jahat sendiri gugur dan melongsor ke bawah jurang dengan cepatnya. Dalam waktu sekejap palam sudah membenamkan dua orang. Yang oke pas susul menjusul ke dalam celah es yang dalam ini. Kiai caw dan rombongan yang berada titik di sebelah atas, semakin naik ke atas untuk menjauhkan tempat yang berbahagia itu, kemudian baharu menghampiri tempat yang longsor sesudah kejadian berlalu seketika. Mereka merasa terkejut dan nei letkan lidah, karena es yang retak dan gugur itu bekas didiami mereka. Coba kalau mereka tidak menjengkir dapat disangka lagi mereka pun pasti terbenam juga. Untung bahagia sudah berlalu dan dapatlah mereka lega, sehingga semangat mereka menjadi berlebih baik lagi sesudah memperoleh kemenangan kedua kalinya. Langkah mereka maju ke depan semakin tenang penuh kejakinan. Ciu Piau sambil jalan sambil berpikir, otaknya tak hentinya merenungkan dan mengingat pada penolong tadi yang membuat senjata rahasia bintang bertaburan Kim Jukye jatuh semua uja. Ia tidak melihat dengan tegas wayah seng penolong, lebih senjata rahasia yang dilepaskannya, padahal dalam ilmu melepas senjata rahasia ia termasuk salah seorang yang terpandai untuk angkatan muda pada zamannya. Tapi sedikitpun ia tak dapat menduga senjata rahasia tadi berwujud bagaimana, ia halnya mengelah heran. Ada pun hal yang membuatnya heran, pertama senjata rahasia itu datang tanpa menerbitkan angin, sifatnya ini tidak terdapat pada senjata rahasia lain, kedua senjata Kim Jukye sudah demikian banjak dan rapat, tapi senjata itu lebih rapat lagi, entah dengan care apa digunakan jah, ketiga senjata yang demikian banjak menghilang sesudah mengenai salju Chiu Piau terbenam terus dalam herannya, tiba-tiba telinganya mendengar seruan dari kuat hee. Kau lihat, tegas terlihat dua telapak kaki dua orang yang berkejaran. Telapak itu demikian cetek, menjatakan kedua orang itu mempunyai ilmu mengentengi tubuh yang sudah tinggi sekali. Terkecuali itu kedua macam telapak itu mempunyai perbedaan yang jatah sekali, yang satu langkahnya sama jauh dan teratur dengan baik, sedangkan yang semacam lagi, sewaktu rapat sewaktu renggang, seperti lari saja. Kiai Sau berpikir sebentar, kemudian Baharu berkata, penolong tadi sudah terang menjatakan dirinya adalah sahabat kita, mengikuti jejak ini terus, barangkali saja berguna untuk membantu penolong kita itu. Sambil mengikuti telapak kaki mereka terus naik ke atas tanpa pikiran lain, dengah perjalanan sedikit pun tiada suatu hal yang mengherankan mereka, sedangkan telapak kaki itu tetap demikian terang, tapi tidak terlihat bayangan orang, entah kemana kedua orang itu pergi. Mereka terus mengikuti tanpa berputus asa, sesudah berjalan seketika lamanya, jalanan berbelok ke suatu lingfkaran yang besar, sehingga perputaran ini membuat mereka sampai di tempat semula, bedanya ialah lebih tinggi sedikit dari tadi, sehingga tampak dengan tegas di mana tadi Ong Hie Ong dan Kim Juk Ye terbenam, hal ini kalau dibayangkan sekarang agaknya lebih menjeramkan daripada tadi, demikian pikir mereka semua. Tapi mereka menjadi bertanya sendiri, kemanakah kedua orang itu meninggalkan jejak pergi? Kenapa orang dari Kyusietin tidak keluar lagi untuk meneruskan perkelahian? Mereka tidak mempunyai dajah lain terkecuali mengikuti terus jejak yang jatah di hadapan mereka. Makin lama makin tinggi mereka mendaki, tapi secara mendadak sekali di suatu belokan tampak dengan tegas sebuah dinding es menghadang jalan dan menjulang ke angkasa seperti sebuah tembok kota raksasa, yang beda tembok kota terbuat dari bata sedangkan ini terbuat daripada es yang mengkilap seperti permata indah. Jejak kaki itu hilang sampai di sini dan menjambung kepada dinding es itu, tapi tanda yang terdapat di dinding bukan telapak dari kaki, melainkan liang yang melukiskan bekas tertotok jari tangan, dan berbentuk gambaran bunga berhelai lima. Tanda ini mulai dari bawah terus ke atas puncaknya. Kyaisao memperhatikan dengan teliti keadaan dinding es itu sekali lagi, sambil menganggu kepalanya ia berkata secara menghela nafas, liang ini adalah tanda dari lima jerijak pengsan Hekpao Bok Tatjin. Sungguh seekor macan tutul yang lihai, seluruh kepandainya dipamerkan di dalam sarang jah sendiri sekalian. Dan anak muda menjadi kaget barang mengetahui bahwa liang itu adalah tanda dari jerijibok tiat jin, hatinya bertanya sendiri, mungkinkah dengan kedua lengan kosong ia dapat merajak pada dinding yang tingginya belasan tumba? Tapi tanda bekasnya terbentang di depan mata, biar bagaimana tak dapat disangka lagi. Kyaisao memperhatikan kesekeliling tapi tidak melihat tanda dari seorang lagi, dengan demikian kemanakah perginya orang itu? Tanpa banyak pikir lagi Kyaisao mengeluarkan perintah Nja, naik sekalian anak muda dengan ilmu cecak merajap di tembok susu menjusul naik ke atas, sedangkan Chuhang dan anaknya sampai paling dahulu karena menggunakan senjatanya yang lihai. Kiran Nja di atas dinding es yang mengkilap itu kembali terdapat dataran lagi, disinilah mereka ingin dapatkan lagi tanda dari telapak kaki dua orang. Kyaisao kini baharu tahu bahwa orang tadi pasti naik ke atas menggunakan kera yang sama dengan bok tiat jin, bahkan menggunakan liang bekas jari bok tiat jin, sehingga di dinding hanya terlihat semacam tanda saja. Di atas dataran itu terlihat salju yang menonjol tinggi dan terlihat pulau liang yang tidak rata, tegas terlihat bahwa pernandangan ini bukan buatan alam semua, mungkin sebagian adalah pernandangan buatan. Kedua telapak kaki itu berputar memasuki tumpukan es, sewaktu telapak itu menjadi satu dan berpisah, beiputar tidak keruan, seolah sedang main petak lari. Tiba-tiba semacam suara set-set yang halus terdengar di belakang tubuh mereka, sekalian orang menoleh ke belakang, tapi sepotong dari bayangan orang pun tidak terlihat. Sebenarnya Ong Guat Hei Hei berada di paling depan, tapi begitu mereka menoleh secara serentak, membuat dirinya berada di paling belakang. Secara aneh ia merasakan di bagian kepalanya Meri dapat semacam serangan yang hebat, untung ia dapat mengegos dan menangkis dengan lengan bajunya, sehingga serangan mendadak dan membokong itu kena dipunahkan, kemudian ia mencelat ke samping sambil memasang kodanya. Teliriganya mendengar suara memerbet, karena lengan bajunya kena disobek sebagian, menjusul terdengar suara tertawa ke, ke, ke di atas kepalanya. Sekalian kawannya berpaling, tampak oleh mereka di sebuah gundukan es yang agak tinggi. Terdapat seorang laki yang berpakaian serbah hitam berdiri dengan tenangnya, orang ini bukan lain dari Bok Tiat Jin Adanja. Bok Tiat Jin kenapa kau main larian tidak keruan Ejek Yaesau? Jangan banjak mulut lagi. Kau sudah mencelakakan dua saudaraku, atas ini aku mencari kalian untuk menuntut balas. Hajo maju. Belum suaranya habis diucapkan, ia menoleh secara tiba-tiba, ke sebelah kiri, di mana terdapat tumpukan es yang tinggi, ia lari ke sana secara gugup sehingga menghilang masuk dalam waktu sekejap. Sekalian orang merasa heran, kemudian mereka melihat dari sebelah kanan sebuah gulungan beruama abu yang seperti angin pujuh bergulung datang melewati sekalian orang sambil menoleh tapi tidak berkata, terus mengejar di mana tadi Bok Tiat Jin hilang. Ong Yehai menjadi girang dengan cepat ia membuka mulut, pang suhu tubuhnya mencelat mengejar, tapi usahanya menjadi sia karena orang yang berada di depan sudah hilang tidak berbekas. Waktu Yehai akan melanjutkan usahanya, untuk mengejar, terdengar angin dari diauh membawa suara dan kata dari Guru Nja, kalian tidak boleh usilan, Kiyo Siet Tin diatur untuk aku, karenanya harus aku yang menghancurkan. Sekalian mati saling pandang dengan penuh pertanjaan, teruskan atau tidak dalam keadaan demikian menemui hal yang serupa ini, benar membuat mereka menjadi serba salah. Siapapun mengetahui bahwa Pang Kim Hang adalah seorang locian pwee yang berkedudukan tinggi di dunia persilatan, tentu saja hati kecilnya berkeras untuk menghancurkan Kiyo Siet Tin seorang diri, memang hal ini mudah untuk dimengerti orang luar. Tapi dengan demikian mestikah rombongan Kiyo Siet Tin mundur? Tentu saja tidak terdapat aturan ini. Kiyo Siet Tin memandang sekalian waya anak muda, tanpa bertanya ia pun mengetahui apa yang dikandung oleh mereka semua, untuk menjuruhnya mereka mundur tentu saja tidak bisa. Kiyo Siet Tin jari kelihai dengan cepat menggunakan akal dan berkata, untuk sementara kita diam dahulu di sini. Suhu, kini hampir malam kata Gwad Hei E. Kiyo Siet Tin mengerti apa yang dikatakan nguridnya berarti, sampai kapankah kita bisa menanti, berapa lamakah kita bisa menunggu? Dengan didahului senjumannya Sang Guru berkata, orang berilmu semacam Pang Kim Hang mana bisa dilawan lama oleh musuh Nja. Nantikanlah sebentar, kau bisa melihat kenjataan sendiri, sesudah merasa letih setengah harian penuh, sebenarnya dapat istirahat adalah hal yang menguntungkan juga, demikianlah sekalian anak muda berduduk di atas salju, melepaskan lelah Nja sambil menikmati pernandangan dan menangsal perutnya yang sudah lapar. Kala mulut mereka merasa haus es digosok ke dalam tangannya, sesudah menjadi cair diminum begitu saja, demikian kenjataannya tidak berkurang. Perkiraan Kiai Sau tepat adanya, tidak lama berselang sekalian mereka segera mendengar suara saling bentak yang lapat terdengarnya. Mencusul terdengar suara menggelar dari Bok Tiat Jin yang tegas terdengar, Pang Kim Hong, kau keluailah, keluarlah lekas aku Bok Tiat Jin menantangmu berkelahi dua suara yang satu dekat dan satu lagi jauh, agaknya tengah saling sautan. Sesaat kemudian terdengar kembali suara Pang Kim Hong yang marah, tapi katanya tidak tegas terdengar karena terlalu jauh. Tanpa menunggu perintah lagi dari Kiai Sai, sekalian anak muda bangkit serentak. Jihai Maju berkata, Suhu, kita harus melihat apa yang sudah terjadi. Bok Tiat Jin agaknya dekat sekali dengan kita. Tapi harus hati-hati, kata Kiai Sau sambil menganggukan kepalanya melulusi perminta arimuridnya. Menurut dari mana datangnya suara, mereka menuju ke tempat itu, baharu dua kali melewati belokan, tampak Bok Tiat Jin menghadang jalan dengan angkernya. Demi ia melihat Kiai Sau, segera berkata, tamu datang untuk memesan kamar pula, marilah ikut. Dengan kulengannya M.comanjuk ke sebuah dinding es putih bening, sedangkan tawa gilanya tidak berhenti. Mereka tidak mengerti apa yang sudah terjadi di situ dan tidak mengerti maksud perkataan yang tidak keruan itu, tengah mereka bingung, tiba-tiba terdengar suara dari dalam dinding es yang bening sekali ini terdengar dengan jatah suara Pang Kim Hang berkata, Bok Tiat Jin jangan kau mengharap benda macam ini dadat merintangi aku, lihatlah aku segera keluar sekalian orang menjadi kaget waktu memandangkan mati mereka ke dalam, kiranya Pang Kim Hang kena dimasukkan ke dalam sebuah balokan es yang besar dan tidak bisa keluar. Pada es yang bening itu terlihat dengan jatah bagian belakangnya yang kosong, disinilah beradanya Pang Kim Hang. Es ini ukurannya kurang lebih 5 meter persegi, tak kira di belakangnya masih terdapat suatu ruangan yang muat orang, seperti dewa saja yang membuatnya. Melihat hal ini Jihai merasa terbakar hatinya, ia maju ke muka dan berkata, Bok Tiat Jin kau jangan main gila, kalau kau jantan mari berkelahi dengan ku mari, sebelum mengadu kekuatan, sebaiknya kita mengadu meringankan tubuh dahulu, kalau kau berhasil mengejar aku, baharu boleh menjadi lawanku, kalau tak terkejar kau tidak mempunyai derajat barang sedikit untuk menandingi diriku. Kiesau memandang Jihai dan milerat Pang Kim Hang, ia sudah dapat mengira yang tersebut belakangan kena di EJ, sehingga naik darah dan mengejar Bok Tiat Jin. Adapun kepandaian meringankan tubuh dari Pang Kim Hang bukan menjadi lawan dari Bok Tiat Jin, tapi yang tersebut belakangan mengerti dan mengetahui benar keadaan gunung salju ini, bahkan ia pun membuat berbagai tempat untuk menjebak orang berilmu yang menjadi musuhnya. Karena kedua orang itu berkejaran terus-menerus, tapi entah bagaimana Kiesau tidak mengetahui Pang Kim Hang kena terjebak dan masuk ke dalam es, sehingga tidak dapat keluar. Misalkan orang biasa, siang sudah menjadi beku dan mati jengkar. Memikir sampai di sini Kiesau meneriaki muridenja, Jihai kau tak boleh mengejar Jabok Tiat Jin menjadi tertawa mendengar perkataan ini, ia berdiri terus di tempatnya seperti menganggur sekali, sedangkan mulutnya tidak hentinya mengejek, siapa yang merasa dirinya jantan boleh mengejar aku, kalau merasa dirinya pengecut boleh turun gunung, jatakanlah lekas secara jujur. Mendengar larangan dari gurunya Jihai tersadar dengan segera, ia tahu dirinya tidak boleh kena terpedaja muslihat Lid Jin lawannya, saat itu pula hatinya menjadi tenang dan tidak menggubris ejekan dan perkataan keji yang dilancarkan tak hentinya oleh seng lawan. Kiesau tidak berhenti di situ, ia menjerukan sekalian anak buahnya untuk menolong Pang Kim Hang, dengan serentak senjata terhunus dan dihajarkan pada dinding es Pang Kim Hang yang berada di dalam menjadi bulat matanya melotot dengan cepat. Inem buka mulut, kalian tidak boleh bergerak suaranya njata terdengar, mau tak mau sekajian menghentikan tangan, untuk melihat ke dalam, sekali lihat ini membuat semua orang menganggak keheranan. Kiranya Pang Kim Hang yang sudah berilmu tinggi, dengan tubuhnya menjandar pada dinding es, mencairkan es yang mengurung dengan suhu panas tubuhnya. Pegas terlihat balokan es yang besar mengepul-ngepu menjadi uap, sedangkan tubuh Pang Kim Hang sedikit demi sedikit menembus es yang lumer. Kalau dilihat caranya yang luar biasa ini, ia akan berhasil menembus dalam waktu sepernasangan batang hiu. Ilmunya yang luar biasa ini membuat Bok Tia Jin bengong teraku, tapi ia tidak diam terus, otaknya segera bergerak dan mendapatkan akal jahat lain pula untuk menghadapi musuhnya. Dengan cepat tubuhnya berkelebat dan tak tampak lagi bayangannya. Tau bayangan hitam sudah berada di bagian atas balokan es yang besar, entah dari mana ia bisa titik naik ke atas tiada yang tahu. Tampak ia jongkok di atas entah apa yang sedang dilakukannya, Kie Chow dan lain mengikuti terus gerak-geriknya dengan siap sedia. Tiba-tiba mengepul asap hitam membubung ke angkasa, kiranya orang Shibok tengah menjalakan api. Ia sudah lama tinggal di gunung es ini, tentu saja mengetahui dan mempunyai care sendiri yang luar biasa, tak heran dalam waktu sekejap api sudah berkobar. Es yang kena panas segera menjadi air, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah air itu mengalir ke depan dinding ada pula yang ke belakang dinding. Kiranja di belakang dinding terdapat sebuah liang, dari sanalah air mengalir masuk ke dalam di mana Pang Kim Hang berada. Bahkan liang itu adalah penjebak yang membuat tubuh Pang Kim Hang masuk ke dalam. Hawa di gunung es sangat dingin, air yang mengalir belum berapa lama segera membeku lagi cair es yang berada di depan dinding es mempertebal dan memperkokoh, sedangkan yang ke belakang membeku dan menjumbat jalan hawa. Walaupun Pang Kim Hang mempunyai kepandaian dalam yang dapat mencairkan es, tapi tidak secepat api yang digunakan musuhnya, dengan begini perkelahian menjadi tidak selangsung ke pajalan ketemu kepalan. Dan melainkan akal melawan akal, Pang Kim Hang dapat menembus bungkusan es sebanjak 1 dim, sedangkan Bok Tia Jain dapat mempertebal Mja sebanjak 2 dim. Kalau kera ini berlangsung terus, sudah pasti yang celaka adalah Pang Kim Hang. Jatanya kalau seorang diri saja untuk menjerang barisan Kiu Sietin berbahaja dan kebinasaan diri dari si penjerang sudah pasti terjadi. Walaupun kini sudah dalam keadaan mati dan hidup Pang Kim Hang tetap angkuh dan sombong, ia tidak mau minta tolong kepada sekalian orang yang dianggap HOUPE, bahkan tidak mau dirinja dikatakan tidak mampu mendobrak Kiu Sietin seorang diri. Tambahan ia pun sudah mendongkol yang Kiesau sudah mendahului menerjang pintu ke-1 dan ke-2 dari Barisan yang sedianya akan diselesaikannya sendiri itu, karena inilah mana mau ia membuka mulut untuk minta bantuan. Dengan kera apakah aku dapat menolong tanpa merusak Namanja pikir Kiesau tanpa berdajah. Guat He'e yang pintar mengetahui maksud gurunya, dengan cepat membisiki gurunya secara perlahan. Kata muridnya mengenai benar di hati Sang Guru, dengan demikian mereka dapat menolong tanpa menodai namanya orang berilmu itu, serentak Kiesau berkata, Baik, marilah kita kerjakan. Tampak Kiesau menunjuk ke barat dan ke timur Rambil menerangkan kepada anak buahnya, hal ini membuat sekalian orang merasa girang, yang besar itu Cuhang dan anaknya melopori barisan dan menerbangkan senjatanya paling pertama. Dua tambang berkaitan dengan tepat menjantel di atas es, Cuhang menarik ke kiri sedangkan Cuh Sye Hang menarik ke sebelah kanan, percikan es berhamburan sambil bercampur dengan suara krek-krek, dengan cepat di atas es itu tergarus dua garis besar yang merupakan huruf Ye Cuhang dan anaknya berkali menggunakan senjatanya memperdalam goresan yang dibuatnya, sedangkan yang lain menggunakan senjatanya mencungkil pada dinding es, sehingga cungkilan mereka menjambung dengan garis yang dibuat Cuhang dan anaknya. Pekerjaan mereka ini membingungkan bok tiat jin yang berada di atas, kalau mereka ingin menolong orang kenapa tidak langsung menghancurkan dinding es dari bawah? Kalau ingin naik tidak perlu melakukan pekerjaan macam ini, ia bingung sebentar saja, seanjutnya ia mengerti maksud yang dilakukan orang banjak itu. Kiran jasa sudah mendapat dua garisan yang berbentuk huruf Ye dan menjambung lagi di bawahnya, air yang dicairkannya tidak lari ke depan atau ke belakang semuanya mengalir menggunai garisan huruf Ye itu. Dengan kera demikian Cairan es tidak mempertebal bagian depan, sehingga membuat sia usaha dirinya yang berada di bagian atas. Pang Kim Hang yang berada di bawah huruf Ye melangsungkan tems usahanya, perlahan dan pasti sudah jatah tubuhnya itu sudah dapat bergerak terlebih cepat dari semula, andai kata bok tiat jin tidak mempertebal lapisan es yang dirinya sudah keluar. Walaupun demikian kini ia hampir berhasil mebebaskan ri dari kurungan. Bok tat jin menjadi gugup melihat keadaan ini, api tidak dinjalahkan lagi, tubuhnya berkelebat menghilang, entah kemana ia bersembunyi, tahu ia keluar lagi di hadapan dinding es matanya membarah dan gusar menjapu pada kiaesua sekalian yang sudah menghancurkan tipu dajanya, sedangkan hatinya diam berkata, kau lihat, sebentar lagi kalian kemusnahkan, kalau sudah demikian baharu kamu mengetahui kelihayan pengsan Hek Pau. Sambil berpikir ia mengelurkan sebatang toja pendek yang besar, dengan senjatanya ini ia berpikir untuk memarangi menghajar pangkim hang yang baharu. Keluar! Karenanya belum ia sudah menjadi girang dan berkata di dalam hati, bijer kau seorang locian pwe yang tinggi dan sakti ilmumu, kaki dan lenganmu terbungkus es, dengan demikian kau jangan menganggap aku bok tiat jin tidak dapat berbuat apa kepada dirimu. Benar saja tidak lama kemudian pangkim hang hampir berhasil keluar dari dalam es, sedangkan es yang mengurung dirinya lebih kurang tinggal 2-3 dim. Saat inilah bok tiat jin sudah siap sedia akan mementungkan toja pendeknya, tapi malang bagi nja sebelum usahanya tercapai ia menjat pangkim hang mengeluarkan lengannya terlebih dahulu. Tau orang shibek ini menjerit, celaka! Sialan! Kiranya lengan pangkim hang yang sudah menembus dinding es, bergerak secara perlahan, tanpa terlihat tegas dari lengannya melayang beberapa benda rahasia memerang lawannya, sehingga membuat yang tersebut belakangan kalang kabut untuk melarikan diri. Ketenangan selalu berada pada orang yang menjaksikan dari samping, demikianlah Chiu Piao yang menjadi nenonton menahat dengan tegas senjata yang dipergunakan pangkim hang. Senjata itu terlepas dari lengan tanpa berwujud atau berwama agaknya, tapi sesudah terbang pergi, mendadak berubah secara perlahan sehingga wamanya yang putih dapat terlihat dengan tegas. Pengsan hawanya dingin titik begitu air yang dilepas oleh pangkim hang terbang segera berubah menjadi butiran es. Butiran es itu tidak sama besarnya, ada yang sebesar biji kacang kedelai, ada pula yang seperti jarum kecilnya yang kecil membeku terlebih dahulu dari yang besar, sehingga paling dulu dapat dilihat, sedangkan yang besar agak terbelakang membekunya, sehingga sering baharu terlihat sesudah sampai di depan mata, membuat orang tidak sempat mengegos lagi. Inilah caranya pangkim hang yang menciptakan melepas senjata rahasia dengan mengepret air yang ditiru oleh muridnya sewaktu Jiahai naik ke Oeyesan untuk kedua kalinya. Tak heran ia dapat melepaskan senjatanya dengan tir mat, dan baik karena sudah terlatih betul sebelum ia mendaki pengsan walaupun boktia jeng tidak menderita luka terlalu besar dari serangan lawannya, berkat bajunya yang tebal dan jarak pendek yang belum membekukan air itu, kalau tidak saat ini pula tubuhnya sudah tak dapat bergerak lagi. Untunglah nasibnya masih baik, sesudah ia mengguling di atas salju, totokan senjata musuhnya sudah mendia dipunah. Ia menggelinding bangun, tampak olehnya asap mengepul dari balok es, tubuh Pang Kim Hang sudah keluar, sehingga tertinggal sebuah tanda yang berbentuk orang pada dinding es itu. Kejadian yang aneh ini membuat sesuatu orang merasa kagum. Boktia Jin mengetahui bahwa dirinya bukan lawan dari musuhnya kalau benar mengadu kekuatan secara berhadapan, dengan cepat ia melarikan diri. Pang Kim Hang yang sudah keluar, mendelikan matanya ke arah Kiai Sau, seolah mengesali mereka. Sudah membantu dirinya, sehingga ia merasa rugi ditolong bangsa Siau P.E., padahal itu tidak dibutuhkannya. Sebaliknya kalau Pang Kim Hang tidak dibantu oleh mereka, entah apa jadinya, sukar untuk diramalkan, pokoknya pertolongan mereka itu baik adanya, karenanya ialahnya melotot saja, kemudian berlalu pergi. Ong Ye Hai sedianya akan maju kemuka untuk memberi hormat kepada gurunya, tapi Seng Guru sudah pergi mengejar pada Boktia Jin dalam waktu sekejap. Kedua orang itu sudah saling kejar kembali dan pergi ke tempat jauh. Langkah kita sudah demikian maju, karenanya kita harus menjerang terus. Mari maju mengejar mereka perintah Kiai Sau. Tanpa disuruh dua kali, sekalian anak buahnya membentangkan kepandayan larinya mengejar dua titik hitam yang berada di muka. Dua titik hitam itu, yang satu adalah Hek Pau Chu yang sudah mengenal keadaan dan dapat mi lompat dengan gesit seperti harimau kumbang, sedangkan yang satu lagi adalah seorang berilmu silap tertingsvi untuk zamannya, mereka dapat berlarian saling kejar secara mengagumkan dan tak mungkin kena dikejar oleh lain orang. Karena njah dalam waktu sekejap saja rombongan Kiai Sau sudah tertinggal semakin jauh. Untunglah saat ini mereka sedang mendaki, karenanya tidak kehilangan jejak dari dua orang itu. Pengejaran berlangsung terus, tiba-tiba kedua bayangan hitam itu mencelat dan hilang dalam pandangan. Entah hal apa yang sudah terjadi pada mereka belum dapat diketahui. Rombongan pengejar hanya dapat mempercepat langkah kaki mereka, mereka naik turun dari bukit ke bukit, akhirnya mereka mendaki sebuah bukit yang besar, sedangkan puncaknya tidak terlalu curam dan berbahaja, melainkan rata dan lebar. Telapak kaki Bok Tia Jin dan Pang Kim Hang tampak tidak keruan dan acakan, mungkin disinilah terjadi perkelahian beberapa gebrakan. Tapi telapak ini kalau diikuti terus sampai kelereng gunung sudah hilang tak terlihat, sebagai gantinya terlihat dua garis lurus yang sejajar dari atas gunung terus ke bawah, tanpa banjak pikir sekalian orang mengetahui garis itu adalah bekas Bok Tia Jin meluncur ke bawah seperti main sky, sedangkan Pang Kim Hang tentu mengikuti dengan kera yang sama. Mereka dapat meluncur dengan cepal, dan tak mungkin terlihat oleh match lagi. Ciu Piao mempunyai ilmu kaki yang baik, dengan cepat ia melompat dan memasang kedua kakinya pada garis mengkilap itu, sesaat kemudian tubuhnya segera menggelesar jalan dan meluncur ke depan. Dengan girang ia berteriak, Mari, pergunakanlah kera ini untuk mengejar mereka belum suaranya habis, tubuhnya sudah berada demikian jauh. Ong Wat He He menuruti jejak pacarnya menerjunkan diri pada garis itu, sehingga, meluncur menjusul yang di depan. Dalam waktu sekejap sekalian orang sudah meluncur dengan cepatnya di tempat yang menurun itu, mereka merasakan semakin lama semakin cepat, sampai tidak dapat melihat keadaan dengan terang, hanya telinga saja mendengar mendirunya dari angin, yang menjampok muka mereka. Tip A Ong Wat He He menteriak, Awas di depan ada lubang Ciu Piao menjambung perkataan pacar mja, bukan lubang tapi jurang, bukan satu tapi banjak sekalian dari mereka ingin berhenti, tapi tiada caranya yang sempurna, sehingga masih tetap dalam peluncurannya dengan cepat. Semakin lama jurang itu sudah semakin dekat pada mereka, Ciu Piao dan Wat He He yang berada di depan tiada kuasa untuk menghentikan kaki mereka dengan cepat mereka memutarkan tubuhnya, untuk meluncur ke tempat lain, tapi hal ini serupa saja, kemana ia lari tetap akan masuk ke dalam jurang yang menghadang itu. Dalam keadaan yang gawat itu, Wan Jian Leong dan Wan Tian Hang menteriak dengan keras, Lihatlah kami mereka tidak menghentikan atau memutarkan tubuhnya, malahan mempercepat gajah luncur nja. Sekalian yang melihat menjadi kaget, tanpa terasa mengeluarkan jeritan ngeri, tapi sebelum hilang kaget mereka, dua saudara Wan sudah dapat melewati jurang penghalang itu seperti terbang saja. Seterusnya penghalang kedua pun dapat dilalui mereka secara mudah. Sesudah mereka berhasil melalui celah itu, terasa gajah luncurnya sudah agak kurang, dengan cepat mereka mengeluarkan pedangnya masing-masing, dan ditancapkan ke dalam es, sehingga mereka dapat berhenti dengan aman, kemudian berdiri dengan perlahan. Hal ini terjadi dalam waktu sekejapan mati saja. Kawannya yang berada di belakang, menaulat perbuatan mereka, seolah seperti berterbangan satu persatu melewat rintangan demi rintangan dengan mudahnya. Tengrih dua saudara Wan Girang, atas hasil kawannya tiba-tiba terdensar suara jeritan yang tajam dari belakang. Suara itu bukan lain dari suara Ciu Piau dan Guat Hei-e. Sekalian orang memalingkan matanya kepada arah suara, tampak oleh mereka Ciu Piau dan Guat Hei-e berada di tepian celah jurang pertama. Sebenarnya mereka adalah yang paling dulu meluncur, tapi waktu menahat rintangan yang berupa celah jurang di hadapan mereka, segera mereka ingin menghentikan kakinya dengan berbelok. Tapi salju ini terlampau lid, jin, tak mudah pun untuk mereka dapat berdiri dengan baik. Lebih peluncuran ini terjadi dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, sekali mereka membelok mana bisa berhenti. Karena terlambat sedikit inilah, gajah luncur mereka agak kendur, sedangkan jarak antara mereka dan tialah jurang sudah sedemikian dekat, agaknya tak ada obat lagi untuk mengelakkan diri tidak masuk ke dalam jurang yang dalam itu. Tiba-tiba sekalian orang melihat, Ciu Piau mengulurkan kedua lengannya untuk menarik Guat Hei-e. Kalau dilihat dari geraknya, ia bermaksud, menggunakan ketika sebuium tubuhnya jatuh ke dalam jurang, menarik lengan Guat Hei-e dengan tenaga, agar yang tersebut belakangan dapat meminjam tenaga balikan dapat ke tepian celah jurang, agar jangan sampai terjadi mati berdua. Ong Guat Hei-e menjambut kedua lengan kawannya, tapi kemudian menggunakan sepenuh tenaga untuk mendorong pada saudaranya itu. Dengan demikian kejatuhan Ciu Piau ke dalam jurang kena tertahan, sedangkan tubuhnya sang gadis sendiri semakin cepat turun ke bawah dan masuk ke dalam celah jurang dengan cepat. Sekalian orang kesima tidak dapat berbicara, dalam keadaan yang demikian sunyi ini hanya terdengar suara jeritan Ciu Piau yang menjajatkan Sukma. Ia selama tidak sampai jatuh ke dalam jurang, tapi harus melihat dengan metu kepala sendiri bagaimana jatuhnya Seng Kekasih. Perasaan inilah yang membuat jiwanya sukar untuk menerima. Sekalian yang lain masih tetap tidak mengeluarkan sepatah kata pun, diam berdiri dengan metu mendelong. Sungguh sunyi dan seperti dunia mati, sampai angin halus yang berkesiur meniup ujung baju dapat terdengar dengan jatah. Agaknya sedetik dan semenit dalam keadaan sesunyi ini, berjalan semakin lambat saja Ciu Piau. Ingat bagaimana tadi, jatnik pertolongannya tidak berhasil, sebalik Nja dirinya yang kena ditolong. Ah kini ia sudah jatuh, entah apa yang terjadi pada diri Nja? Kalau barusan ia dapat berhasil menariknya, tentu saat ini Seng Kekasih itu masih dapat berdiri di tempat ia sekarang, sedangkan yang jatuh adalah di Aciu Piau berpikir, kalau terjadi begitu sungguh baik sekali, kalau aku jatuh sedikit pun tidak menjadi apa. Tanda petik. Tapi sealama itu kini sudah tak dapat berubah. Ia memandang ke dalam celah jurang dengan mendelong, tampak olehnya kedalaman dari jurang itu tidak terkatakan, sedangkan sedalam seratus tumba lebih sudah menjadi hitam dan gelap tak tampak apa. Tanpa terasa ia duduk numpera di atas salju, lengannya memegangi kedua telinganya, dengan sukar ia mengucurkan air matanya. Saat ini Ong Chie Haip pun tidak terkecuali daripada bengong sambil mengucurkan air matu, tanpa dapat berkata, di antara celah jurang yang lebarnya tidak seberapa, ini sering terjadi jembatan alam. Kini Kiai Sau menampak sebuah jembatan salju tak seberapa jauh dari mereka, dengan perlahan ia berjalan ke sana. Ia berjatuh untuk menasehati atau menghibur Chiu Piao, tapi ia sendiri pun sangat sedih, sehingga dalam waktu sekejap tiada kata yang dapat dikeluarkan dari mulutnya, hanya tangannya saja yang perlahan menepok. Kedua bahu Chiu Piao silih berganti, kemudian ia pun menekuk lututnya nongkrong di sisi seng murid dan dia membengong memandang ke dalam jurang. Marilah kita tengok bagaimana dengan nasib buat Hei E yang jatuh ke dalam jurang seperti dituturkan tadi. Begitu tubuhnya jatuh ke dalam jurang ia masih sempat melihat Chiu Piao terlepas dari bahaja maut. Sehingga hatinya agak terhibur dan merasakan senang sekali, sampah pun tubuhnya yang sudah masuk ke mulut jurang masih tidak dirasakan. Tapi dalam sekejap mati saja ia sudah jatuh sedalam 3-40 tumbak, kemudian matanya merasakan sekelilingnya menjadi gelap gulita, sedangkan tubuhnya merasakan dingin juga. Dengan perasaan 100% tentu mati, ia memeramkan kedua matanya untuk menantikan ajal. Dalam keadaan yang luar biasa ini, ia tidak mengetahui sudah berapa lama terjatuh, ia hanya mengetahui sudah lama sekali, dan sudah berapa puluh meter dalamnya, seolah jurang ini tidak mempunyai dasar. Mungkinkah hanya suatu impian? Apakah benar jurang ini tidak mempunyai dasar? Pengah ia dalam keadaan setengah sadar, secara tiba-tiba pangkal lengannya seperti dipegang orang. Penaga pemegang itu demikian besar. Guat Hei menjadi kaget, pikirnya di dalam tempat yang sangat aneh begini mana bisa ada orang. Penaga itu membuat dirinya tertarik ke sebelah samping. Dengan cepat kakinya sudah memijak tanah. Dengan penuh rasa heran yang tidak terhingga ia membuka mata, sedangkan pikirannya terhadap hal yang dialami secara sungguh ini seperti impian belaka. Di depan matanya berdiri seorang wanita tua, orang ini bukan lain dari Pang Kim Hang adanya. Dengan rasa heran sang gadis menatapkan matanya yang penuh keheranan kesekeliling. Kiranya ia berada di celah jurang es, tapi dua dinding celah yang ditempatkan kini, agak lekuk ke dalam, sehingga merupakan dua buah goa yang berhadapan. Pang Kim Hang berdiri di sebuah goa, sedangkan di satu goa lagi terdapat seorang yang berbaju hitam. Dengan penuh perhatian ia mengawasi pada orang yang berbaju hitam, sedangkan hatinya mengatakan, bukankah ia Bok Tia Jin? Pang Kim Hang kenapa bisa jatuh ke sini? Bok Tia Jin menjandarkan tubuhnya ke tebing es dengan kaku, sedikit pun tidak bergerak, sedangkan macamnya sangat lucu sekali, tegas melukiskan gerak jatuh dari atas celah tapi sudah kaku sehingga macamnya gerakan melompatnya tetap. Seperti apakah macamnya itu? Tak ubah seperti patung tiat lohon yang terdapat di kelinting berhala. Pang Kim Hang melihat wayah sang gadis yang penuh rasa aneh, segera berkata, ia kena kutotok, perkataan yang singkat ini membuat guat hee mengerti dan hilang rasa anehnya. Ia pernah melihat Pang Kim Hang melepaskan senjata rahasianya yang berupa air, karena itu ia tidak heran Bok Tia Jin kena dibuatnya demikian matjam. Walaupun bagaimana ia merasa heran kenapa dua orang ini bisa jatuh dan berkelahi di bawah jurang, Ong Mat Hee yang cerdik, otaknya segera berpikir, Pang Kim Hang yang lihai bisa turun pasti bisa naik pula, kalau bukan kepadanya minta tolong harus kepada siapa lagi dengan segera ia memberi hormat dan mengucapkan terima kasih atas pertolongannya, kemudian ia melanjutkan berkata, dengan sangat teucu minta petunjuk kepada Locian Puee untuk meninggalkan tempat ini. Pang Kim Hang menatap sang gadis dengan tajam dan lemah lembut. Ia berkata, ingin naik ke atas? Hal ini agaknya tidak mudah dilakukan. Guat Hee-e tertegun tidak mengerti. Sebelum ia membuka mulut untuk mengutarakan ketidakpercajaannya, Pang Kim Hang sudah berkata lagi sambil minepok bahunja, jangan tergisa, duduklah terlebih dahulu dan istirahat sebentar, sehabis berkata ia kemak kemik sendiri dengan suara perlahan, sukar kiranya mendapat tempat yang demikian sunyi dan sepi, dalam tempat yang demikian cocok sekali untuk duduk sambil merenung anakan kehidupan yang lalu. Dengan penuh keheranan Guat Hee-e duduk dan mendekat pada tubuh Pang Kim Hang, sehingga masing-masing merasakan hangat dan jaman. Dengan penuh kasih sayang orang berilmu itu mengusap sang gadis dan berkata, Hei Chu, anak, kau masih muda dan mempunyai hari kemudian yang cemerlang karena itu kau berpikirlah dan berdajah untuk naik ke atas. Mendengar suara orang yang demikian penuh kasih ceajang, Guat Hee-e memberanikan diri membuka mulut, Locian Pue-e apakah kau jatuh ke sini dikarenakan tipu bok tiap jin? Ha-ha-ha, ia tertawa, walaupun aku kena akalnya, tapi ia pun tidak dapat hidup dengan selamat kau dengar baik, saat itu bocah si bok meluncurkan diri dari lereng gunung, aku membuntuti dari belakang. Ia dapat melintasi celah jurang dengan baik, kemudian ia membalik belakang dan melepaskan dua pukulan yang hebat. Saat itu aku tengah melintasi celah ini, dengan sendiri serangan mendadak di atas udara itu sukar untuk diegosi atau dikelit agaknya kejatuhan diri itu. Aku ke dalam jurang sudah menjadi pasti. Hem aku tidak menangkis serangannya itu, sebaliknya aku menjulurkan lenganku dengan ilmu kuku Garuda, Eng Jiao Kang, dan berhasil menangkap dirinya, demikianlah kami jatuh berdua. Sesudah Mi Lajang agak lama di celah jurang, kulihat tempat ini yang dapat dipakai menaruh kaki, dengan cepat tubuhnya ku lempar, dengan tenaga balikan yang kuterima aku dapat ke sini dengan selamat, sedangkan ia pun terdorong jatuh di sana tidak mati. Guat Hei E menata pelan matanya memandang tubuh Bok Tiat Jin yang kaku dan lucu itu. Sedangkan Pang Kim Hang sudah melanjutkan lagi katanja, aku mengetahui bahwa bocah si Bok ini mengetahui dan mengenal baik keadaan dipengsan, aku kuatir ia dapat melarikan diri, karenanya sebelum tubuhnya berdiri baik aku sudah menatoknya, sambil berkata orang berilmu ini menggosokkan sepotong es di kedua lengannya, kemudian air es itu dikeperetkan pada tubuh Bok Tiat Jin. Sekali ini ia tidak menotok melainkan membebaskan totokan gagu dari lawannya, agar seng lawan dapat berkata, Hai bocah si Bok, adakah jalan untuk naik ke atas? Katakanlah lekas. Asal kau dapat berkata dengan baik kau dapat selamat dan ku bebaskan dari kematian. Bok Tiat Jin memutar kedua biji matanya, sesaat kemudian ia menarik nafas dan berkata, Dajah apa yang dapat menolong kita? Terkecuali tumbuh sajab dan terbang ke atas. Bocah tidak tahu diri. Nantikanlah kematian dengan menutup mulutmu rapat. Pang Kim Hang sepuluh tahun berselangkah berhasil mengalahkan pengsan Pai dengan Im Yang Kengmu, kami tidak mencarimu untuk menuntut balas sebaliknya kau mencari Klami untuk menjusahkan, halal apakah yang membuatmu demikian? Kematian kita bersama sudah pasti dan tak perlu diragukan iagi. Karena itu aku mohon agar kau dapat menceritakan sebabmu sababnya, agar aku tidak mati secara penasaran. Pang Kim Hang tertawa tidak menjawab pertanjaan orang. Sebalik Rijagwat Haeki ingin benar mendengar jawaban dari pertanjaan itu, dengan perlahan ia berbisik, Pang Locian Puee, katakanlah perlahan kepat aku, dan jangan kasih binatang itu mendengar nja. Pang Kim Hang melihat sang gadis yang demikian lincah dan penuh hasrat, tak tega untuk menolak. Sesudah ia berpikir sebentar, kalau kau ingin tahu boleh kututurkan sebenarnya dalam hal ini tiada hal yang luar biasa, melainkan waktu aku mengobati luka dari Yao Chiansu, orang tua Xi Yao ini berbalik menjembuhkan penderitaan hatiku. Aku tak berhasil menjembuhkannya, tapi hatiku kena dibikin tergerak. Aku pernah melulusinya suatu hal yang membebani dirinya. Ia memesan agar aku sukainem bantu kalian guna melenjapkan pengkhianat bangsa. Karena njalah aku mengirim surat menantang sekalian orang jahat itu, untuk sekalian menjapu bersih dari dermukaan bumi. Tapi tak kuduga bahwa kalian pun bisa datang ke pengsanjahannya begini saja. Sehabis berkata orang tua berilmu ini tidak hentinya tertawa, agaknya dari suara tawan jahat itu mengandung suatu rahasia hati yang tidak diketahui orang, agaknya tidak tertahan lagi untuk membendung suatu perasaan yang mendalam di dalam sanuberinya. Ia berkata kemaken seorang diri, Jah, akhirnya aku dapat berbuat sesuatu yang dimintanya. Ia berkata dan sedangkan gerak-geriknya demikian saju, wayahnya membayangkan suatu perasaan pilu yang tidak alang kepalang, perubahan yang demikian cepat ini entah disebabkan apa. Dengan penuh rasa tanda tanya tidak mengerti Guat Hei E menatapkan matanya tanpa mi ngedip, tapi ia tak dapat menduga apa artinya dari sekalian pandangan yang dilihatnya ini. Jah tak perlu diragukan lagi, perubahan yang mendadak dari Pang Kim Hang ini hanya ia sendiri yang mengetahuinya. Kiranya sewaktu ia remaja putri, Yang Cian Su mengutarakan kandungan hatinya kepada pendekar wanita yang cantik ini, sayang saat itu ia sangat tawar memperlakukan orang yang mengasihinya. Sedangkan hatinya terpikat pada Hei Leong Lok Wai. Tapi akhirnya ia mengetahui perjalanan hidup dari orang yang dikasihinya itu jauh dari real. Kebenaran, dengan penuh rasa rindu dendam dan putus asa, ia mengasingkan diri ke tempat yang sunyi dan putus pergaulannya dengan dunia umum. Demikianlah bertahun sudah berlalu, perlahan hatinya berbalik menjesal dan merasa tidak enak pada Yao Cian Su yang baik hati dan luhaur peribu dirija, tapi hal itu sudah berlalu dan sudah terlalu telat untuk dibicarakan. Perihal cinta kasih dan rindu dendam dari kisah hidupnya Pang Kim Hang hanya sedikit orang saja yang tahu. Mungkin untuk sekarang hanya dirinya saja yang mengetahui. Dengan perasaan hati yang jemuh mengenang nasib yang malang, orang tua ini memeramkan matanya untuk mengalihkan pikirannya ke jurusan lain. Tapi biar bagaimana ia berusaha, bayangan dari Yao Cian Su seolah masih terlihat di kelopak matanya. Tiba-tiba ia ingat kata dari mendiang yang sering memujikan kecerdasan dan kepandayan anak, bahkan pernah pula menceritakan kepandayan Guat Hei-e. Dengan segera ia bertanja, Hei Cu, adakah kau yang dipanggil Ong Guat Hei-e? Lo Cian Pu-e-e, kenapa mengetahui nama aku kata Guat Hei-e dengan heran? Kalau kau Ong Guat Hei-e-e sudahlah, kau bisa meninggalkan tempat ini sekarang juga, tapi aku heran kenapa kau belum berpikir untuk keluar. Maaf kata Guat Hei-e, Tecu tidak mengerti apa yang dimaksud, haha, Pang Kim Hang tertawa besar. Mungkin sewaktu kau jatuh dari atas, semangatmu itu kabur karena takut, sehingga ilmu yang kau punya itu lupa untuk digunakan, pikirlah Yao Cian Su memberikan pelajaran apa kepadamu. Guat Hei-e yang cerdik segera ingat pelajaran melompat di atas pohon yang pernah dipelajarinya di bawah petunjuk Yao Cian Su. Dengan cepat ia melongo keluar dari Kang Gowa, tampak olah nja tebing es yang demikian tinggi dan putih Lit Jin tidak terhingga, belum hatinya sudah merasa gentar. Aku khawatir mu ku tidak berjalan pada tebing es yang Lit Jin. Apa yang kau takuti cobalah kau naik, kalau tidak berhasil tentu kau jatuh lagi, sedangkan aku masih berada di sini perlu apa kau merasa khawatir. Guat Hei-e masih tetap ragu, tanpa sabar lagi Pang Kim Hang mentiakal dan melemparkannya ke atas sambil berseru. Coba tenaga lemparan dari orang tua ini bukan main hebatnya, kalau dibanding dengan tenaga mencelat Guat Hei-e sendiri mungkin kekuatannya lebih 10 tegal. Belum sempat untuk sang gadis Minggu ucap matanya tubuhnya sudah merapung lebih kurang 10 tumbak dan hampir membentur tebing. Pada saat ini tiada pilihan lain untuknya, dengan cepat ilmunya yang tiada kedua ma di kolong langit dipergunakan pada tempatnya. Begitu kedua kakinya menjejak tebing tubuhnya dengan cepat berbalik hadapan, demikianlah ia bulat-balik menggunakan kedua kakinya. Es yang licin itu tidak sedikit mengganggu dan mengurangi tenaga balikan dari kedua kakinya. Karena kakinya sering melejit waktu menjejak. Terkecuali itu, jurang itu cukup dalam, sesudah ia berkutat demikian lamanya belum juga berhasil sampai di tempat tujuan, mau tak men tenaganya kian lama kian mengurang, berikutnya hatinya merasa gentar dan cemas. Ia berpikir, kalau tidak berhasil naik ke atas pasti jatuh lagi, betul di bawah ada Pang Kim Hong, tapi kalau tubuh nje tidak dapat disanggah bagaimana jadi nje? Dalam keadaan yang maha genting, umumnya manusia bisa mengembangkan dajah pikirnya lebih tajam dari hari biasa, demikian dengan guat hee tanpa banjak pikir lagi, ia menggigit gigi dan menggunakan tenaganya titik sekuatnya. Mulailah ia meloncat lagi dengan matian, sesudah melompat lagi beberapa balik, jarak dirinya dengan permukaan jurang lebih kurang tinggal 3-4 tumba. Dengan tenaga yang hampir habis tubuhnya dienjot lagi. Saat ini ia berhasil mendekat pada permukaan heng, asal saja ia bulak-balik satu kali lagi tubuhnya pasti berhasil keluar dari mulut jurang, tapi boleh tenaganya habis pada saat itu, sedangkan kaki tangan sudah tidak mendengar perintahnya lagi. Berbareng dengan ini telinganya mendengar suara panggilan ciaw-piaw, guat hee. Guat hee heran bin ajaib suara itu seperti juga bunga wijaja kesuma, membuat gadis kita yang hampir semaput bisa membuka matanya lagi, tampak oleh nja lengan ciaw-piaw yang terjulur, dengan kekuatan gaip lengan seng gadis menjamret pada lengan pemuda, kedua tangan saling pegang dengan erat, guat hee segera pingsan pada detik itu. Dengan cepat seng gadis dikerumuni oleh saudaranya, sedangkan kiaisau berusaha mengurut dan membantu muridnya mengatur pernapasannya yang senin kemis kelelahan. Secara cepat guat hee pulih lagi kesehatannya, dengan terburu, ia membuka mulut menceritakan bagaimana pengalamannya kepada sekalian saudaranya. Biarlah kita tinggal dulu guat hee yang tengah bercerita untuk menengok Pang Kim Hang yang masih berada di bawah. Pang Kim Hang merasa kagum melihat kepandayan guat hee yang dapat bulak-balik dengan lincahnya di antara kedua tebing secara mejak ini, tanpa terasa jagi kepalan jamanggut, sedangkan hatinya merasa girang sekeli, karena ia tahu bahwa seng gadis pasti akan berhasil keluar dari dalam jurang. Sambil memperhatikan gerak dan kereguat hee, hatinya berpikir, bisakah nenek sebagai aku meniru caranya bocah itu untuk keluar dari jurang? Ah, mana mungkin? Ilmu itu harus menggunakan kelincahan, aku yang sudah tua tentu saja tidak selincah anak muda, kalau kupaksakan kuatir sampai di tengah jalan dan jatuh. Tentu hal ini membuat tertawaan saja untuk orang Kang O, sehabis berpikir ia diam bersemadi, pikirnya orang hidup harus mati, karena Nja mati di tempat yang demikian indah, sedikit pun tidak perlu merasa menjesal. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu benda, terjuntai dari atas dan bergerak di depan matanya. Ia membuka mata, kiranya benda itu adalah seutas tambang yang dipilih dari baju yang disobek. Ia tahu bahwa kuat hee sudah berhasil sampai di atas dengan selamat dan ingin menolong dirinya. Tapi orang tua ini sungguh berada aneh, tambang itu sedikit pun tidak diladeni, tubuhnya tetap diam tidak bergerak. Ia berkata di dalam hati, aku adalah golongan locian pwee kelas 1, mana boleh menerima pertolongan segala bocah yang masih ingusan. Lelucon ini terlalu gila, bisa dunja tertawa hal muka inilah yang sangat memberatkan pendekar wanita ini, ia terus diam. Sambil bersemadi, untuk terus menanti kematian. Tapi orang yang berada di atas, sengaja memutarkan tambang itu, mau tak mau gangguan ini menjengkelkan juga hatinya, dengan geram tambang itu ditangkap selanjutnya untuk diputuskan dan dibuang, tapi hal itu menjadi batal waktu matanja melihat dua baris kalimat. Kiranya di atas tambang itu tertera huruf yang berbunji, seumur hidupku aku melakukan pekerjaan, tanpa banjak pikir, pokoknya asal benar. Untuk apa membodohkan diri disebabkan hal malu, kata ini menggerakkan lubuk hati Pang Kim Hong, sehingga ia seperti melihat Yao Jian Su berdiri di hadapannya menuding dirinja, orang yang menolong dirimu adalah kawan sendiri, kenapa mementingkan sekali soal kedudukan dan muka. Kau harus tahu, kalau keseorang diri saja yang menggempur Kiu Sietin Siang jiwamu sudah melajang, janganlah kau berbuat bodoh, aku tidak senang dengan Carrie yang luar biasa. Dungunya itu Pang Kim Hong terdiam tenang, otaknya terkenang waktu ia mengobati Yao Jian Su, pernah satu kali mendebatkan hal ini, saat itu kedua pihak tidak mau mengalah, sekarang dua baris kata itu kembali tampak di hadapannya. Yao Jian Su, katamu itu benar, aku menurut, katanya dengan suara perlahan, dengan cepat lengannya mencekal kembali tambang dan mengujangkan agar orang yang berada di atas menjadi tahu. Adapun surat itu tulisannya Hoa San Kiai Sau, yang didapatnya dari baju Yao Jian Su, ia sudah memastikan bahwa orang Sipang itu tidak mungkin menerima bantuannya, demikianlah ia ingat dengan dua baris kata itu, karenanya di ujung tambang itu digantung sobekan kain yang berhawruf, dan benar berhasil menggerakkan hati Pang Kim Hong. Bok Tia Jin yang berada di hadapan Pang Kim Hong menjadi iri hati melihat lawan Ja akan berhasil menjelamatkan diri, dengan kira mengejek ia berkata memanas-manasi, Pang Kim Hong. Kita belum bertarung secara sungguh, kau harus tahu bahwa Ing Yang Kang itu biar bagaimana bukan tandinganku. Pang Kim Hong hatinya tergerak dan ingin menolong musuhnya itu, tapi bayangan Yao Jian Su seolah berada di depan mukanya lagi, jangan kau tolong manusia bangsat ini. Biarlah ia meninggal, karena dosanya sudah terlalu banyak. Kau harus tahu, ingatlah Jang Ngau sekali menolong serigala buas di atas gunung. Pang Kim Hong tiada pilihan lain terkecuali menuruti kata itu, ia tersencum dingin sambil memandang pada musuhnya dan membiarkannya berdiam di situ, sedangkan ia sendiri sudah mulai memegang tambang dan menggunakan kerabuat hei naik ke atas, sedangkan orang yang berada di atas membantu menariknya, tak lama kemudian tertolonglah jago wanita ini keluar dari dalam jurang, sedangkan lawannya yang bergelar pengsan Hek Pau terus diam di dalam jurang yang dingin itu seperti arca di rumah berhala, sampai ia sudah mati tubuhnya masih tetap utuh dan segar seperti belum mati saja, karena es yang dingin. Begitu Pang Kim Hong sampai di atas, ia diam tidak mengucapkan terima kasih, hanya kepalanya saja mengangguk kecil kepada Kiai Sau, kemudian ia melangkah pergi tanpa menoleh lagi jago wanita ini sudah mempunyai ketetapan hati untuk menolong sekalian anak muda untuk menghancurkan Kiu Sietin. Diam ia berkata sendiri, menurut kebiasaan dari barisan maut ini, kalau tiga pintu sudah didobrak, musuh akan semakin kuat. Kalau saat itu dua musuh menggabungkan diri untuk menjerang, entah di mana dua orang itu menunjukkan dirinya. Dengan membungkukan badan Pang Kim Hong mencomot salju, dan membiarkannya menjadi cair di kedua telapak lengannya. Tubuhnya terus maju ke muka, sehingga Kiai Sau dan rombongannya tertinggal beberapa tombak di belakang. Dengan secara tiba-tiba telinganya yang tajam, menangkap suara berdesis di kedua tepian tanah Asia berdiam sambil memenerhatikan, belum rasa herannya hilang, Matanja melihat berkelebat dua bayangan orang. Dua orang itu berhasil menjembunjikan diri mengandal pada keadaan es yang beranjal berenjul tidak rata, mereka merosot terus dan memperlihatkan dirinya sesudah berada dekat dengan musuh. Kedua orang ini memakai baju berwarna abu yang serupa, seorang laki dan seorang wanita yang laki berpakaian tujin, orang pertapaan, lengannya mencekal sebilah pedang yang panjang dan berkeredap mengkilat. Orang ini adalah salah satu dari pendekar pedang Godby Yepe yang bemama Lao Chok Sim sedangkan pedangnya yang berkilauan itu adalah pedang mustika yang bemama Chai En Kiam, yang seorang lagi adalah seorang bikuni, jakni kuantong nitkuai bubeng niye, lengannya menggenggam rantai mutiaranya. Kedua orang ini sudah berusia di atas 50 tahun, sedangkan ilmunja pun lihai dan berdiri tersendini. Mereka berdiri di hadapan Pang Kim Hang sejauh satu depa, asal pedang Lao Chok Sim yang panjang maju selangkah, pasti akan mengenai pada musuhnya. Sesudah mereka saling bersenjum dingin dan melotot, segera menggerakkan lengannya, sehingga pertarungan dua lawan satu berkobar dengan dasjatnya. Dengan ilmu pedang Godby Yee Kiam Hoat orang Silawit Tumener yang dengan tusukan maut ke bagian kanan tubuh musuhnya jurus ini bemama Pek Kau Lopeng yang memaksa harimau galak turun ke tanah datar. Sedangkan bubeng niye tidak mau. Ketinggalan, rantai mutiaranya dengan cepat berputar dan menjurus ke ulu hati orang. Dua serandaan yang demikian ampuh dan lihai ini dibiarkan Pang Kim Hang begitu saja, tubuhnya tidak kelihatan bergerak barang sedikit. Di menantikannya kedua lawan jasa sudah dekat benar, ilmunya baru dikeluarkan, tampak kedua lengannya mengeperetkan butiran air ke jurusan muka musuhnya. Berbareng dengan itu, tubuhnya tetap tidak bergerak, sedangkan serangan lawan sudah sampai, tubuhnya baru bergerak sedikit. Mencusul terdengar suara teriakan menjerit dari kedua musuh yang saling bentur satu dengan lain. Pedang laus loksim yang datang memapas dengan dasjat sejogjanya akan dijepit oleh bubeng niye dengan kedua jerijinya, malang baginya bukan saja usahanya gagal bahkan tiga jerijinya kena dipapas pedang lawannya yang kenamaan. Detik itu pulalah darah segar munkrat dengan deras memerahi salju yang putih. Sementara itu rantai bubeng niye seperti jeriji saja akunya, tak heran dada laus loksim kena ditotok habisan. Sehingga membuatnya yang disebut belakangan merasakan dadanya sesak dan kaku, luka yang hebat ini pasti tidak bisa semihuh dalam sekejap, bahkan dalam waktu setahun pun tidak akan pulih seperti biasa kalau tidak dirawat dengan hati-hati. Agaknya suatu lelucon besar, kalau terjadi saling gebuk di antara orang yang kenamaan dirimba persilatan semacam lauk loksim dan bubeng niye. Tapi hal ini tidak bisa disangkal, memang terjadi dengan sesungguhnya kiranya di dalam perkelahian ini mengaudim. Sebab, jani kedua metode dari mereka sudah menjadi buta kena senjata rahasia yang luar biasa dari Pang Kim Hong, terkecuali itu serangan mereka yang dilancarkan dari kiri dan kanan kena diegaskan oleh Im Yang Keng yang luar biasa lihainya. Saat itu pikiran kedua orang mengira orang yang dilukai adalah Pang Kim Hong, mereka tidak mengira sama sekali orang yang dilukakan dengan serangan maut mereka adalah kawan sendiri. Tak heran mereka merasa kaget sekali waktu musuhnya membuka mulut, manusia busuk yang tidak mengenal selatan dan merani mati melawan kunai naimu, nenekmu. Hidup matimu kini berada di lenganku. Kalau ingin mati, ku persilahkan maju bertanding sebanjak dua jurus. Kalau ingin hidup lekas bertekuk lutut aku bertanya sepatah kau jawab sepatah. Bertekuk lutut di hadapan musuh adalah suatu penghinaan besar yang tiada bandingannya, karenanya Lao Tsiok Sim dan Bu Beng Nia tetap diam mematung dan tidak menjawab. Perubahan yang terjadi dengan sekejap mati ini, membuat kedua orang yang menganggap dirinya naik dan berpikir pasti berhasil mengalahkan Pang Kim Hong dengan bergabung. Mereka menjadi heran begitu bergebrak matanya menjadi buta, sedangkan mukanya terasa perih dan berliang bopeng. Sekali mereka tidak pernah berpikir bahwa uap putih yang dilecapas lawannya membeku kena dingin, berubah seperti ratusan jarum putih melukakan matanya. Pukulan ini membuat mereka gusar tidak alang kepalang, tapi yang terlebih hebat terpukul adalah kegarangannya. Kini mereka sudah buta dan mengetahui bukan lawan dari lawannya lagi. Tapi untuk berlutut mereka enggan melakukannya. Masih membangkang tidak berlutut, sehingga jalan hidup kau tutup rapat. Terus terang ku katakan sebenarnya aku masih merasa sayang kepada kalian, seorang murid kelas 1 dari Godby YP dan seorang kenamaan dari Kuantong, walaupun kalian berbuat jahat, melulu hanya mengekor kepada orang lain dan tidak terhitung biang keladi dari kejahatan, karenanya aku meringankan kamu dari hukuman mati asal saja mau berlutut dan tidak akan melakukan kejahatan lagi di hari kemudian. Pihlah lekas mau mati atau hidup. Tekuk lututmu. Segera. Lao Tsiok Sim dan Bu Beng Uie tetap berdiri dengan tegak seperti patung, sedangkan mukama yang berdarah menunjukkan gusar atau sedih tidak dapat dibedakan. Lao Tsiok Sim bentak Pang Kim Hong, apakah kau mau mati? Bentakan ini membuat Lao Tsiok Sim kaget dan pecah njalinya, kakinya seperti kena ilmu sihir, tertekuk dan berlutut secara patuh, mulutnya berkata, Aku Lao Tsiok Sim, sejak saat ini akan mengubah kelakuan buruk menjadi baik. Bu Beng Uie, bagaimana dengan kau? Tanpa disuruh untuk kedua kalinya, Bikuni ini menekuk lututnya. Pang Kim Hong mulai bertanja, ceritakan dengan jelas keadaan di atas pengsan. Dengan cepat Lao Tsiok Sim menjawab dengan jujur, di atas pengsan terdapat sebuah rumah. Sedangkan Lao Tsiok Sim berada di sana. Terkecuali ia siapa lagi yang berada di sana? Bu Beng Uie menjawab dengan cepat, Lao Tsiok Sim pernah mengundang tujuh saudara angkatnya, tapi mereka tidak datang demi mendengar bahwa Lo Jin Ke akan datang ke sini. Terkecuali itu lainnya aku tidak tahu. Terhitung bahwa kalian bersungguh akan merubah perbuatanmu, karena nja ku doakan kalian panjang umur, dan ku persilahkan kalian turun gunung. Ingat, sekali lagi ku tahu kalian berbuat susat, jiwa kecilmu segera ku habiskan. Ku persilahkan. Dengan cepat Lao Tsiok Sim dan Bu Beng Uie berbangkit bangun, tubuhnya berputar, dengan rabah sana-rabah sini ia berjalan menuju ke bawah gunung secara menjadihkan. Walaupun demikian mereka tetap adalah jago kelas utama karenanya walaupun buta dan menderita luka parah tetap dapat turun dengan baik. Menurut orang yang tahu, di hari tuanya Lao Tsiok Sim dan Bu Beng Uie betul tobat dan berdiam diri di kubilnya menjadi orang suci yang sejati. Pang Kim Hang yang sudah berhasil mengalahkan lawannya, nantinya merasa agak terhibur, biar bagaimana tugasnya sudah kesampaian untuk membereskan hal yang diberhasil. yang diberikan oleh Yau Cian Su. Perasaan orang memang selalu aneh, waktu dulu Yau Cian Su sedikit pun tidak memberikan kesan pada dirinya, kini sudah tidak ada lagi membuatnya. B, pikir waktu ia menolak kebaikan orang. Menjesali ia tidak bisa berbuat sesuatu untuk orang yang sudah meninggal guna menghiburkan dirinya yang penuh penjelesaian. Saat itu rombongan Kiai Sau sudah sampai, dengan tenang Pang Kim Hang berkata kepada Ong Ciai Hai dan Saudara Nja, anak Loh Weng berada di atas gunung, segeralah kalian naik ke atas, aku jakin tiga Loh Weng pun bukan menjadi tandingan kalian. Sedangkan aku tidak mau turut campur lagi soal kalian, kalian boleh naik ke sana untuk memperhitungkan hutang-priutang. Begitu suaranya selesai diucapkan tubuhnya terus berputar dan berlalu dengan cepat tanpa pamit lagi. Sekalian anak muda mengetahui Loh Weng yang dimaksud Pang Kim Hang adalah Loh Tiau adanya. Mereka serem tak lari memburu sambil berteriak waktu melihat Pang Kim Hang mengangkat kaki. Pang Lo Cian Pue Pang Lo Cian Pue suara teriakan ini seolah mengandung suatu perasaan cinta dan sayang untuk berpisah. Sesudah mereka mengejar beberapa iangkah, Pang Kim Hang menghentikan kakinya sambil berkata, Jihai, sesudah selesai dengan urusanmu, kuharap kau datang ke Kiu Liyong Po menemukan aku. Seluruh dari ilmu yang kuneliki akan kuturunkan kepada dirimu. Sedangkan soal dan peraturan yang kusebutkan dahulu sejak sekarang tidak berlaku lagi, kau boleh belajar dengan bebas dan tak perlu menjadi pertapa sehabis berkata tubuhnya seperti terbang turun ke bawah gunung. Sekalian anak muda tak berdajah untuk mencandaknya, hanya mati mereka saja menghantar kepergian orang dengan mendolong. Sesudah orang berilmu itu berbelok di tikungan, mereka hanya melihat es yang putih saja, sesudah itu baharu mereka berbalik badan. Kiesau memandang Jihai sambil menepok pundak seng murid, Jihai, aku mengujabkan syukur atas keberuntungan dirimu yang akan dijadikan ahli. Waris im yang kanya, kapan waktu kau menuntut ilmu itu kuharap kau dapat berlatih dengan giat, agar harapan darinya itu tidak menjadi sia. Apa yang suhu katakan Tecu mengerti semua, jawab Jihai Sanibil tersenjum girang. Saat ini udara sudah hampir malam. Sesudah terjadi ribut hampir seharian, semua orang merasakan sudah lelah sekali, ditambah udara dingin yang menusuk sum-sum, membuat keadaan malam dipengsan bertambah gelap dan peka. Anak sekalian, hari sudah menjadi malam, marilah kita mencari tempat untuk istirahat, besok baharu mendaki ke atas gunung, atau sekarang juga kita naik. Aku khawatir kalau kita tidak berhasil pada malam ini juga sampai di tempat tujuan. Aku khawatir Loh Tiao, sedangkan Loh Chok Sim dan kamratnya serta Pang Kim Hong, masih belum mengetahui bahwa Loh Weng itu sebenarnya adalah Loh Tiao, karenanya di dalam percakapan selalu mengatakan Loh Weng, melihat keadaan buruk, segera berlalu secara diam, dengan demikian capai lelah kita menjadi cuma saja bukan? Terkecuali itu pada malam hari lebih banyak bahagianya untuk kita yang tidak mengenal keadaan tempat. Belum suara jawaban dari sekalian anak muda terdengar, Kie Sao melihat dengan heran pada Tian Hang yang sedang jalan ke hilir mudik sambil menundukkan kepalanya. Kemudian sang gadis itu berkata, Koko dan Cici kemarilah lekas, kau lihat telapak kaki siapa ini dengan cepat iangkah kaki memburu ke tempat yang ditunjuk, benar saja tampak oleh mereka tapak kaki orang berjalan cepat menuju ke atas gunung. Dengan geram Jie Hai berkata, kita kena terjebak Bu Beng Nie. Ia mengatakan bahwa di atas gunung tiada siapa terkecuali Loh Tiao, tapi telapak kaki ini terang bukan telapak Seng Jahanam. Karena agak kecil. Sebenarnya sekalian orang ini akan berdamai untuk naik atau tidaknya ke atas gunung, tapi dengan nadanya telapak kaki itu pembicaraan itu dihilangkan sedangkan pertanjaan Kie Sao dibatalkan dan tak perlu dijawab lagi. Kie Sao mengeluarkan perintah untuk mendaki gunung, detik itu pulalah kelelahan yang berkecamuk di setiap gada pemuda kita menjadi hilang, sebagai gantinya, semangat yang berapi merangsang mereka. Mereka melangkahkan kakinya dengan cepat menuju ke atas gunung. Telapak kaki yang bentuknya kecil itu menjurus ke sebuah bukit salju yang jelas tampak menonjol di depan, sewaktu tampak jelas dan dalam, agaknya orang itu seperti berhenti lama di tempat itu, sewaktu tertera tidak teratur, agaknya orang itu mi lompat atau lari. Kalau dilihat dari tanda yang tidak teratur ini, menunjukkan bahwa orang itu agaknya menjolong naik ke sini dan khawatir diketahui orang, kata Wan Jane Leong mengeluarkan pendapat. Aku pun mempunyai dugaan yang serupa, kata si Ye Hong, coba kau lihat, ada jalan yang baik tidak dipergunakan, boleh menggunakan jalan lekak-lekuk yang berradiulan tidak rata. Sekalian dengan yang lain pun mempunyai perasaan yang sama. Mereka melangkahkan kakinya mengikuti tem setelapak itu naik ke atas, semua diam tidak bicara, karenanya di atas pengsan hanya angin menderu yang membawa aliran dingin terdengar dengan halus, keadaan sunyi jari membuat setiap orang sukar menarik nafas. Entah sudah berapa lama mereka melakukan pendakian itu, sedangkan hari telah menjadi gelap gulita. Untim belah es yang putih memberikan sinar saju yang cukup memberikan penerangan sehingga rombongan pendaki tidak menjadi sesat. Sewaktu mereka hampir sen, padip puncak bukit, tampak sebuah rumah yang bertengger dengan kelah, kelip nja sinar penerangan yang tidak terlalu terang. Di hadapan rumah ini tepat terdapat sebuah lereng yang terjal, kalau njat melakukan serangan dari jurusan ini agaknya terlalu sukar sekali. Sebab musuh asal menjaga dan menghujani dengan senjata rahasia habislah dajah penjerang. Sedangkan telapak kaki itu tidak langsung menuju ke rumah itu, melainkan belok ke arah kanan mengelilingi belakang gunung. Sekalian orang segera mengadakan perundingan, alhasil keputusan didapat harus mengikuti terus jejak telapak itu. Benarnya saja, jalan di balik gunung itu lebih baik dan rata. Terkecuali terdapat es yang tidak rata dan memberikan suatu bentuk aneh yang berguna sekali untuk menjembonjikan tubuh. Dengan begini rombongan ini dapat maju terus mendekat pada rumah itu, bahkan keselamatan mereka lebih terjamin daripada harus mengambil jalan depan. Telapak itu sesudah memutar ke timur dan belok ke arah barat, terus langsung menuju ke rumah itu. Sekalian orang menjadi kaget, untuk sementara mereka mencari tempat bersembunyi dan tidak melakukan gerakan. Sesudah beberapa saat masih belum terlihat tanda dari pihak musuh, Kiesau segera berkata, kita harus mengirim dua orang sebagai regu penjelidik. Aku siap, seru dua saudarawan dengan berbareng, sedangkan tubuhnya segera lari seperti terbang dengan ringannya. Sewaktu mereka sudah berada di jendela rumah itu, matanya segera mengintai ke dalam, hati mereka menjadi kaget sekali. Di dalam terdapat seorang yang tengah duduk, orang itu bukan lain dari Long Tiau adanya. Dua saudara ini tetap tidak berkata, mereka mengawasi terus keadaan di dalam dengan tenang. Rumah ini, terbuat dari batu yang terkikis rata. Pintu dan jendela terbuat dari kaju yang baik, tapi dibanjak. Tempat terdapat yang lapuk, hal ini mungkin karena terlalu lama kehujan anginan. Ruangan dalam luasnya dua kali tiga tombak persegi, Long Tiau berduduk di tengah di atas sebuah bangku, matanya dimeramkan rapat, sedangkan napasnya yang halus terdengar dengan tegas. Di samping bangku menjelah sebuah perapian yang menghangatkan ruangan, ditembok sebelah kiri membayang bayangan dan Long Tiau. Seorang diri yang penuh kesunyian, kalau angin masuk berembus, lidah api bergojang, bayangan hitam itu pun turut bergoyang seperti setan penasaran, sehingga membuat setiap hati orang merasa bergidik. Musuh sudah berada di depan mata, hal ini memang di luar pikiran siapapun Jin Leong dan Tian Hang merasakan dadanya seperti dibakar panasnya, nepas je pun agak memburu dan tidak terkendalikan lagi, ingin hatinya segera melakukan serbuan, untuk menikamkan pedangnya, membuat lubang di tubuh Seng Jahanam. Tapi mereka sudah setahun lebih berkelana di dunia Kang Ong karenanya kecerdasan dan pengalaman jah sudah maju banjak, mereka tahu melakukan pekerjaan ini tidak boleh dikuasai emosi. Sesudah masing-masing memberikan tanda dengan tangan, dua saudara ini segera turun menghentikan pengintaiannya. Sedangkan Lou Tiau yang berada di dalam agaknya masih belum sadar atas ikedatangannya musuh, karenanya masih tetap saja tidur dengan asjidnya. Dua saudara sesudah turun kembali mengutarakan masing-masing pendapatnya pada saudaranya sekalian, mau tak mau mereka merasakan perasaan dan gelora hatinja menjadi tidak wajar. Sedangkan Kiai Shao pun tidak mengira bahwa Seng Jahanam dapat dijumpai dengan secara mudah, dan tegas terlihat duduk tenang tanpa penjagaan, seperti menunggu kematian saja. Tidak mungkin kiranja. Jam memang tidak mungkin demikian mudah. Begitulah semua berpikir. Sesudah Kiai Shao berpikir sebentar, segera berkata, anak aku mengetahui bahwa kalian ingin dengan segera menerjang masuk, dan menusukan pedang kalian untuk menamatkan riwajat Jahanam itu. Tapi ku minta dengan sangat agar gemuanya bersabar, Long Tiau sudah berada di depan macu biar bagaimana tak dapat pula untuknya melarikan diri. Kini kita harus melakukan penjelidikan kesekeliling rumah, kalau ada kamrat Jah yang bersembunji, marilah kita mulai. Sekalian orang menurut pendapat Kiai Shao, saat itu juga berpencar keempat penjuru untuk melakukan penjelidikan. Mereka memeriksa sejengkal demi sejengkal dengan teliti, penjelidikan terus dilakukan sampai mereka berada di sekeliling rumah. Rumah ini mempunyai jendela di empat penjurunya, dengan secara kebetulan sekali berjumlah delapan, dengan demikian setiap orang dapat sebuah jendela untuk melihat ke dalam. Keadaan di dalam masih tetap tak berubah, seperti yang dituturkan oleh saudarawan. Long Tiau yang memakai baju panjang dan gedom berogan masih tetap tidur dengan jenjaknya, tapi terlihat dengan tegas lengan baju kirinya yang terkulai jatuh tidak berisi. Tak salah lagi pasti Long Tiau dia adanja. Bukankah lengan Seng Jahanam sudah buntung kena tokcu sewaktu di OESan? Wan Tianhong, tidak dapat lagi menguasai dirinya, secara tiba-tiba ia mendobrak masuk, dengan berkerotak daun jendela yang sudah tua terpentang lebar, tubuh Jah mencelat masuk seperti burung walet, pedang cendera wasihnya dibabatkan menuju. Tubuh Seng Jahanam tiba-tiba dan secara aneh, entah dari mana datangnya seseorang berseru, sabar, tahan dulu pendatang pun. Mengangkat pedangnya menangkis pedang Tianhong, tering berbunji, di atas lantai kejatuhan potongan pedang yang putus. Yang patah pedangnya adalah orang itu, sedangkan yang terkejut adalah Tianhong. Bukan saja Tianheng, sedangkan seluruh orang yang berada di luar rumah merasakan keheranan pula. Siapakah orang yang datang secara aneh itu? Dan dari mana ia datang? Kiranya di bawah baju gedom berongan dari Long Tiau ia keluar. Siapakah orang ini? Tak lain tak bukan adalah Long Chen Chen si jahil yang sudah lama tidak ada kabar ceritanya. Chen Chen yang berada di bawah pakaian, segera keluar waktu melihat berkelebat nja sinar pedang sambil menangkis dengan pedangnya. Pedangnya yang terbuat dari bahan biasa segera menjadi dua potongan kena pedang Tianhong. Walaupun demikian ia berhasil memecahkan serangan yang dilancarkan penjerang. Dengan wayah merah, ia berkata, Sabar, sabar pedang Tianhong yang sudah terangka tinggi menjadi batal turun. Waktu ia melihat wayah gadis N Akal yang tidak mengandung kejahatan, sebagai gantinya ia membentak, Oh, kiranya engkau, ada perkataan apa? Katakanlah lekas habis berkata. Tubuhnya segera mencelat mundur takut Long Tiao yang sedang duduk melakukan serangan gelap. Tapi dugaannya meleset Long Tiao tetap tidak bergerak, hanya kepalanya saja dongak dan membuka matanya, ia tersenjum kepada orang yang datang. Tianhong merasakan senjuman ini tidak seperti dulu lagi, kali ini penuh perasaan baik dan manis budi, sinar matan jahpun demikian baik dan peramah. Sesudah diam terguguh sebentar Long Chen Chen Baharu bisa melanjutkan lagi katan jahpun. Ai, dari mana aku harus memulai cerit aku? Aku hanya dapat mengatakan bahwa orang ini bukan yang kau jumpai di OEyesan. Ih, kata Tianhong sambil menoleh ke belakang, saat ini Kiai Shao dan lain sudah berada di belakangnya. Mereka semua merasakan keheranannya juga. Ia cuhang hati nja tergerak dengan cepat, ia maju ke depan seba. Njak dua langkah, kau mengatakan ia bukan Long Tiao. Kalau begitu ia adalah si T.E. Kuloweng benar jawab Chen Chen sambil mengangguk. Sekalian orang menjadi bengong, sambil meneliti dengan cemas, mereka mendapatkan orang yang berada di depannya ini serupa dengan Long Tiao, ada pun yang beda ialah wayahnya yang lebih pucat dan penuh dengan keramah tamahan. Orang itu sendiri dengan tenang melihat dan memandang kepada sekalian orang yang mengamat-amatinya. Wayah jah menunjukkan perubahan sewaktu pandangan mata jah bentrok dengan cuhang, selanjutnya kembali menjadi tenang, hanya mulutnya saja tersenjung menunjukkan kegirangan yang tidak dapat dikendalikan lagi. Sekalian orang pernah merasakan tipu muslihat Long Tiao tidak sedikit. Kiai Sao maju ke muka menarik cuhang, ia kuatir orang shi cu ini kena dipengaruhi perasaan dan maju ke muka untuk memeluk dan kena perangkap seng jahanam. Selanjutnya ia menanya Chen Chen, Kenapa kau tahu? Kenapa tidak? Sudah berapa bulan aku berada di sini dan membawakan ia nasi setiap hari. Kalau ia leweng kenapa lengan kirinya hilang tanya Chiu Piao. Agaknya Chen Chen sudah menduga akan mendapat pertanjaan ini, ia tidak menjawab dipergunakan pedang yang buntung untuk menabas lengan baju kiri orang, dengan deringi suara meberbet, tegas terlihat sebuah pangkal lengan yang luka baru. Sekalian orang mengerti dan percaja pada Chen Chen, sebab luka itu masih merah dan menjatakan belum lama dideritanya. Sedangkan luka leweng yang dideritanya di OEY San sudah setahun lebih, perbedaan ini jatah dan tegas, sehingga tak perlu untuk meragukan lagi bahwa orang yang sedang duduk membungkam itu adalah leweng yang sedang mereka cari. Sambil menutupi iuka orang Chen Chen berkata lak, kalian tak tahu sewaktu lengannya ini dibuntungi aku melihat dengan metuk kepala sendiri, kejadian ini sungguh mengerikan. Hal ini sudah berselang sebulan lamanya, saat itu dia duduk menjendiri di sudut dinding sambil tertawa dan bicara seorang diri, tetapi suatu jeritan yang tiba-tiba membuat aku terkejut, ku balik badan dengan cepat, tampak dia sudah menjadi semacam sekarang, lengannya penuh dibanjiri darah segar. Sedangkan ia mencekala lengan yang sudah dikutungi itu dengan lengan kanannya, seperti tak kejadian apa pergi keluar dan melemparkannya entah kemana. Chen Chen selalu menjebut ia dan ia lagi dalam penuturannya, membuat sekalian pendengar menjadi bingung. Selai iukao mengatakan ia lagi, ia lagi, sebenarnya siapa ia itu tanya Ciu Piao tak sabar. Sambil melirik dengan metu yang membenci Chen Chen berkata sambil menangis, aku tidak mengenal ia itu. Siapa mau tak mau jawaban ini membuat Ciu Piao menjadi kaget, sedangkan yang lain menjadi diam bengong. Harus diakui pengalaman Kiai Sau yang luas, dengan melihat keadaan ia dapat menduga hati orang. Karenanya ia mengetahui ia yang dimaksud adalah Long Tiao sedangkan dia adalah Lo Weng, ia menghindarkan perkataan Tia Tia, dan mengatakan tidak tahu ia siapa, hal ini tentu ada sebabnya. Chen Chen, kau jangan merasa gelisah, dengarkanlah kataku, kata Kiai Sau dengan sabar, kau tentu bermaksud mengatakan bahwa ayahmu membuntungi lengan siok siok, paman, mu bukan? Ia bukan ayahku, ia bukan ayahku seru Chen Chen dengan geram. Ciu Hang menunjuk kepada Lo Weng dan berkata, apakah ia ada ayahmu? Chen Chen menganggukan kepalanya secara tidak wajar, kemudian menggojangkan kepalanya dengan cepat. Tampaknya ia tidak mempunyai pendirian yang tetap. Sedangkan Lo Weng tetap diam dan tidak berubah paraswayahnya, hanya sudut bibirnya dihiasi senjuman waktu melihat Chen Chen. Sebenarnya siapakah yang menjadi ayah Nja pikir Ciu Hang dengan bingung, hal ini harus diselidiki secara perlahan baharu bisa beres. Ia menunjuk Iyagi kepada Lo Weng sambil bertanya lagi kepada Chen Chen, yang benar ia adalah Lo Weng bukan? Ja, benar, jawab Chen Chen sambil menangis dengan sedih, kalian harus tahu, bukan saja lengannya dibuntungi ia, sedangkan urat nadi di kaki pun diputuskan, bahkan lidahnya juga dipotong sebagian, karenanya dia tidak bisa jalan dan bicara, sampai pun telingan Ja pun menjadi tumpul pendengarannya. Ia, ia sangat kejam. Ia menghentikan katan Ja. Sampai di sini, di setiap orang yang mendengar seperti terbayang wayah lo watiyao yang kejam itu. Ja, memang ia sangat kejamlah melakukan hal yang di luar peri kemanusiaan ini, melulu untuk kepentingan dan keuntungan dirinya. Dengan demikian ia berharap saudaranya ini dapat serupa dengan dirinya dan menjadi talernan dari dosanya, untuk menggantikan kebinasaannya dari tuntutan musuhnya yang selalu mengejar tak jerahnya. Sesudah Henning menjepi tak bersuara barang sepatah, Tian Hone membuka mulut Ja menggoyang udara tenang itu, kalau begitu baik, tapi di mana bersembunjinya lo watiyao. Dengan pandangan yang menjadihkan Chen Chen menunjukkan matanya keluar jendela, dengan suara parau dan perlahan ia berkata ia sudah berlalu. Waktu ia melihat keadaan perkelahian tidak menguntungkan pihaknya, tanpa aja lagi ia segera berlalu. Sewaktu ia akan berlalu aku bersembunji, ia tak mencarinya atau memanggil aku, ia hanya berjalan seorang diri tanpa memikir nasib siapapun. Karnanya aku tiada tahu ia pergi kemana. Lo watiyao sudah pergi dengan cemas sekalian orang berseru kaget. Serentak di setiap hati masing-masing memaki untuk alamat Seng Jahanam, dasar manusia rendah tidak mengenal persahabatan, sudah mengundang sekalian kawan untuk sama menghadapi musuh, tapi pada saat yang genting melarikan diri. Sungguh tak bermalu dan rendah peribu dinja. Dalam cemasnya Jieh Hai maju melangkah menjamret Chen Chen, kau kau harus tahu. Kemana perginya bangsat itu? Katakan lekas. Chen Chen menjadi gelisah, lengannya bekerja melepaskan diri dari lengan orang, lucu, bagaimana aku bisa tahu? Jieh Hai terpaksa diam membungkam, karena ia sadar bahwa katanya yang tergesa keluar itu tidak bermanfaat sama sekali. Jieh Sao maju ke muka sesudah berpikir dengan tenang, ia berkata, anak kalian jangan gelisah. Njatanya bahwa Lou Tiao melarikan diri ini tentu sudah direncanakan terlebih dahulu, karenanya sukar untuk kita mencarinya dengan care yang tidak teratur. Kini sudah malam, sebaiknya kita beristirahat terlebih dahulu, hari esok baharu kita melanjutkan lagi untuk mendapatkannya. Daripada istirahat sekalian orang mendekati pada Lou Weng yang masih terus duduk di atas bangku. Dengan penuh rasa cinta dan hangat masing-masing beramah tamah dengan tulus ikhlas. Tapi Lou Weng tidak dapat mendengar percakapan orang dengan baik, hanya bibirnya saja ramai dengan senjuman dalam tahun yang silam. Ia menderita penghinaan dan siksaan yang demikian macam, mati tidak hidup tidak. Tapi beruntunglah akhirnya ia dapat bertemu muka lagi dengan Cusah Ko. Nya dan Kiai So dan sekalian anak yang bersemangat. Cuhang merasa berduka sekali, ia tahu bahwa saudaranya itu dalam waktu yang singkat tidak dapat mengerti percakapannya. Ia membalik badan hendak berlalu, begitu berputar tampak olehnya Chen Chen yang tengah berdiri menjembiri di salah satu sudut, matanya merah dan mengalirkan air matanya dengan kesedihan yang berlimpah. Cuhang mendekat dan bertanya dengan welas asih, Chen Jie, bagaimanakah halnya kau bisa berada di sini? Dapatkah kau menceritakannya kepada kami? Chen Chen menunjuk kepada Lou Weng dan berkata, Aku harus menanya ia dahulu, Apa yang kau akan tanja? Aku ingin bertanya apakah ia ayahku atau bukan? Kau tanjalah. Pendengarannya sudah tidak terang, Aku mau bertanya dengan surat. Tampak ia mengeluarkan secari kertas yang sudah bertulisan dari dalam mes akunya, diangsurkan kepada Lou Weng, sedangkan wayahnya agaknya sangat tegang menantikan jawaban. Surat itu berbunji siapakah ayahku yang sejati, Ku minta penjelasan sejujurnya, kiranya sejak peristiwa Oeyesan terjadi Chen Chen merasa curiga pada Lou Weng, bukan ayahnya. Kai E nanya ia ingin tahu bahwa ayahnya yang sejati itu siapa. Ia berpikir bahwa Lou Weng selalu memperlakukan dirinya secara dingin, sedikit pun tiada mempunyai perasaan kasih ayah. Untuk mengetahui hal ini ia mengeliling cempat penjuru untuk mencari Lou Weng. Tiawaguna menegaskan pertanjaan yang merupakan teka-teki di dalam hatinya. Akhirnya ia dapat menemuinya di pengsan, kemudian ia pun menemui Lou Weng yang dipenjara di tempat G, Ap. Ia melihat Lou Weng demikian sabar dan manis budi pekertinya, walaupun tidak dapat bicara, tegas dan jatake. Baikannya itu, sehingga di dalam hatinya segera timbul perasaan menjajang dan suka. Ia pun merasakan sesuatu pertanjaan di dalam hati, mungkin kehayahku yang sejati ia adanya tapi untuknya belum ada ketika yang baik untuk menanjakan hai ini. Baharu kini ia memperoleh kesempatan guna bertanya. Sesudah Lou Weng menjambuti surat itu, ia melihat dengan teliti dan memandang kepada Chen Chen berkali, tak terasa dari dalam hatinya timbul suatu perasaan kesian terhadap Sang Gadis. Ia dapat menjelami jiwa Sang Gadis, jatni ingin mempunyai seorang ayah yang baik. Kalau ia tahu bahwa Lou Tiaw sebagai ayahnya yang sejati sesungguhnya memang demikian, bagaimanakah baik? Lou Weng berpikir, untuk menjustakan ia bukan Carrie yang baik. Ia sudah mengambil keputusan dengan cepat lengannya menulis ayahmu yang sejati adalah Lou Tiaw, sedangkan aku hanya menjadi syok-syokmu, dengan tenang disodorkan jatulisannya itu, begitu Chen Chen melihat segera diam bengong mematung. Perasaan kecewanya tampak di wayahnya dengan tegas, ia membalikan kepalanya ke hadapan tembok dan berkata sendirian, aku tidak mau mempunyai ayah yang demikian, tidak mau suaranya bercampur isak tangis secara menjadihkan. Hoa San Kiai Sau membiarkan ia menangis dengan puas, agar perasaan kecewanja dan gemasnya habis dialirkan air mata, sesaat kemudian baharu ia menghampiri dan mengusap punggung orang dengan perlahan. Anak yang baik, kau tak perlu merasa gelisah. Walaupun ayahmu melakukan banyak hal yang melanggar cah bejukan, dan berkelakuan tidak baik, tapi dapat dinasehati agar ia dapat merubah kelakuannya menjadi baik, bukan? Nah kini ku minta kau menceritakan hal syok-syokmu. Sesudah ia berisak seketika, Chen Chen Baharu bisa menghentikan tangisnya dan dapat bicara. Tadi sudah banyak juga yang dikatakannya tentang yang ia ketahui. Kini ia menuturkan lagi sewaktu ia naik ke pengsan, sebenarnya ia tidak mengetahui bahwa Long Tiao pun berada di situ. Kita mengetahui bahwa sang gadis yang enakal ini senang berkelujuran seorang diri ke tempat yang sepi, karenanya tak perlu heran lagi dalam 3-4 bulan seluruh pengsan sudah habis dikelilinginya dan dijelayah. Sekali peristiwa sewaktu ia berjalan dengan serampangan, secara tidak diduga ia menemui sebuah goa es yang sangat kukai, liang masuknya terhalang oleh sebalok es yang sangat besar, ia merasa heran, dengan kuat pintu itu kena ditolak terbuka, tampak sebuah terowongan goa yang dalam dan sunyi Chen Chen yang tidak mengenal takut, segera masuk ke dalam seorang diri. Semakin dalam goa ini semakin penuh leka kuknya seolah tiada habisnya. Andai kata seorang yang berjali kecil pasti tidak berani masuk, andai kata berani pasti akan keluar lagi sesampai di tengah perjalanan. Tapi lain dengan Chen Chen, semakin mengherankan ia merasa semakin enak dan senang, sedikit pun tiada merasa takut. Ia jalan terus, sesudah melakukan perjalanan lama juga, tiba-tiba ia mendengar suara orang, ia mengetahui dengan pasti suara orang itu adalah suara ayahnya dan Bok Tiat Jin yang sedang membentak orang. Dengan meringankan kakinya ia terus jalan mendekati, matanya yang tajam mengintai ke dalam, kagetnya tidak kepalang, sehingga hatinya menjadi goncang. Di dalam ada tiga orang terkecuali Bok Tiat Jin dan ayahnya, ada seorang lagi yang serupa dan sepotongan dengan wayah ayahnya, sehingga suka runtuknya membedakan mana ayahnya dan mana orang lain yang baharu dilihatnya itu. Tapi Chen Chen dapat membedakan dalam waktu tiada lama, jani dari gerak-geriknya. Yang bengis dan beruwayah jahat ialah ayah Nja, sedang yang halus gerak-geriknya pasti adalah orang lain. Saat ini Bok Tiat Jin dan Loh Tiao tengah mimaki Loh Weng dengan kasarnya, mendesak yang tersebut belagangan ini untuk menjerahkan peta gunung es akan tetapi Loh Weng tidak menjawab caci makian itu, hanya kepalanja tidak hentinya digojangkan, sementara itu lengannya menulis di kertas Chen Chen dapat melihat surat itu yang berbunci dibutuhkan peninjauan lagi sekali, baham dapat peta itu dilukis, Loh Tiao menjadi gusar, sambil menggerang kerasia membentak. Kau sudah meninjau sebanjak dua kali, apa belum cukup untuk menggelukis Nja Loh Weng tidak melakukan pergerakan apa, melainkan menggoyang kepalanya lagi. Melihat sampai di sini tanpa terasa Chen Chen menarik napas panjang, Loh Tiao dan Bok Tiat Jin merasa terkejut dan melompat, tapi hatinya menjadi tenang kembali waktu mereka mengetahui yang napas itu adalah Chen Chen. Karena inilah Sang Gadis mendapat dampratan yang lumajan. Sejak inilah ia mengetahui di mana adanya Loh Weng. Loh Weng disekap di dalam goa entah sudah berapa lama, sehingga ia tidak dapat membedakan musim, karena mak ia tidak mengetahui sudah berapa lama ia berada di situ. Entah bagaimana Chen Chen terhadap ia menaruh simpati sekali. Sesudah mendapat persetujuan dari ayahnya ia melakukan tugas untuk mengantarkan nasi kepada Loh Weng. Dengan berbuat demikian berhari, perlahan ia mengetahui bahwa Loh Weng permula disekap di dalam goa es merasa sangat menganggur sekali, untuk melewatkan waktu sering ia menggunakan alat menulis untuk menggambar gunung yang pernah dijelayahnya. Peta rahasia dari OEY sana adalah salah satu kerjanya. Akhirnya lukisan yang berharga itu diketahui Loh Weng, dengan kekerasan dirampasnya dan diberikan kepada pemerintah Chen, dengan demikianlah ia memperoleh pahala. Sesudah itu ia mendesak Seng Adik untuk melukis peta dari berbagai tempat, Loh Weng mengetahui kalau peta dilukisnya jatuh di tangan penjaya, sama dengan ia membantu untuk memudahkan penjaya itu membasmi sekalian patriot bangsa, sebab inilah ia melukis segala peta yang tidak keruan, sekadar menghindarkan diri dari segala teguran. Loh Tiao tiada bisa berbuat apa, tapi pada hari belakangan diajaknya Loh Weng untuk melihat keadaan pengsan sebanjak dua kali dan meminta Seng Adik melukisnya. Loh Weng bukan manusia terlalu bodoh, ia mengerti kalau lukisannya selesai sama dengan dirinya sudah tidak berguna lagi untuk Loh Tiao dan kamratnya, pasti dirinya akan dilenjapkan. Karena itu tanpa takut lagi ia mengulur waktu tidak melukis. Sesudah waktu berjalan lagi agak lama, suasana di atas pengsan semakin genting. Lau Jok Sim, Bu Beng Nyeye, Ong Hye Ong, Kim Jukye susul menjusul datang berkumpul guna menjiapkan diri menghadapi Pang Kim Hong. Pada saat itulah Loh Tiao meniuruh adiknya menanggalkan bajunya yang sudah tun dan mengenakan baju yang sering dipakai nja sendiri, sedangkan lengan orang dibuntungi sehingga Seng Adik didanelani serupa dengan dirinya, sesudah selesai melakukan CPI yang diluar peri kemanusiaan Loh Weng diangkat dari Gowa S dan ditempatkan di rumah yang sekarang ini. Demikianlah seterusnya ia tinggal di dalam rumah sampai sekarang. Chen Chen menuturkan ini dengan lancar. Waktu Chen Chen menghentikan penuturannya sampai di sini, Ong Jihai dan sekalian saudaranya sudah mengembang air matanya, dengan cepat mereka menubruk dan memanggil dengan mesra, Loh Shok Shok mereka mengerumeni dari samping tubuh Seng Paman. Sedangkan Chu Hang pun tidak mau ketinggalan memegang dengan erat lengan Seng Adik, dengan perasaan senasib dengan dirinya. Walaupun telinga Loh Weng tidak seberapa tajani lagi, tapi dari gerak gerik Chen Chen ia dapat menduga Seng Gadis setengah menuturkan hal dirinya, ia diam terus mendengari dengan baik, sehingga setengah penuturan dapat juga ditangkapnya, selebihnya ia dapat melihat dengan metu setiap wayah orang yang berada di situ, sehingga ia mengerti apa yang tengah diceritakan dan mengetahui pula bahwa Long Tiao sudah tiada di antara mereka melarikan diri. Ia membiarkan sekalian orang ribut seketika, sesudah keadaan menjadi tenang kembali, ia menggerakkan tangan memberikan tanda minta perabot menulis. Dengan cepat Chen Chen menjediakan dengan lengkap, tampak Loh Weng menulis beberapa huruf untuk mencari Long Tiao tidak terlalu sukar, ia masih berada di gunung ini. Sekalian orang menjadi terbangun semangatnya melihat surat itu. Kiai Shao bertanya dengan surat, bagaimana kami dapat menemuinja? Loh Weng menulis lagi, sejauh mata memandang, hanya pegunungan es yang putih saja, kalau Loh Tiao turun gunung mudah ketahuan, ikutilah jejak kakinya pasti dapat membekuknya. Kalau ia bersembunji, lebih mudah lagi mencarinya daripada ia kabur. Sehabis melihat ini Kiai Shao bertepuk tangan dengan girang, benar, benar. Loh Weng menulis lagi, di gunung ini terdapat suatu tempat yang baik untuk menjembonjikan diri. Untuk lebih terang sebaiknya ku lukis keadaan tempatnya, kemudian secara cepat dilukisnya peta dari pengsan secara indah. Sesudah sekalian orang melihat, bukan main rasa kagumnya, mereka dapat melihat dengan terang di mana mereka bertempur dengan Ong Hie Ong, di mana Kim Jok Ye terkubur es, di mana Lau Jok Sim dan Bu Beng Nia dilepas, dan di mana kini mereka berada. Inilah kepandaian Loh Weng membuat peta yang tiada taranya untuk zamannya. Paling akhir di atas lukisan yang sudah selesai itu dibubungi sebuah lingkaran bulat dan kata keterangan yang berbunji, di sini terdapat sebuah bukit yang berliang di puncaknya, sehingga dapat dipergunakan untuk menitijembonjikan diri, di luar yang terdapat celah yang berupa jurang mengelilingi sekitar mulut lubang kepunyitian itu, di atas celah pemisah ini terdapat jembatan alam yang terbuat daripada E-Dolar, tapi hati-hatilah melawatnya karena mudah gugur. Sesudah melewati celah sejekalian dari jembatan es kalau dihancurkan, tiada orang lagi yang dapat menjeberang, karenanya ia dapat beri sembunji di sana dengan aman. Aku mengetahui di tempat persembunjian itu terdapat banyak makanan yang tahan, untuk 3-4 bulan. Karena adanya peta ini sekalian orang menjadi girang cuhang berkata, aku menemani si E.T.E. di sini, kalian boleh lekas menangkapnya Jahanam itu, agar ia tak sempat untuk melarikan diri lagi. Knesau memimpin 6 anak muda dan ditambah dengan cincin seorang, 8 orang ini mengikuti petunjuk dari peta secara patuh. Benar saja apa yang dilukis sedikit pun tiada salah. Hal ini terjadi di malam hari, tapi sedikit pun mereka tidak merasakan kesukaran barang sedikit. Benar saja puncak bukit ini dikelilingi celah es yang dalam, sehingga menakutkan orang yang akan lalu, sedangkan di tepian celah jurang tegas terlihat patahan dari jembatan es yang baharu, agaknya dipatahkan orang. Dengan tanda ini menguatkan dugaan bahwa Loutiau 80% berada di tempat sembunji. Keadaan dari tempat ini demikian membahajakan, celah yang selebar beberapa dipa bagaimana dapat dilewati. Mereka meneriakin nama Loutiau dengan keras beramai, sehingga menggema ke seluruh gunung. Alhasil membuat Loutiau semakin takut dan bersembunji terus. Akhirnya mereka mengelilingi puncak bukit untuk mencari tempat yang lebih dekat untuk menjebrang, tapi usaha mereka ini siap belaka, sedang mereka termenung memikiri dajah guna mengatasi kesulitan ini, Loutiau akan saja menertawakan mereka di dalam hadi. Belum perasaan gelinya hilang ia mendengar lagi suara berkata, Loutiau kalau kau tidak keluar juga kami mempunyai dajah untuk membekukmu. Pada tempat yang mengandung penuh bahaja, kalian mana bisa melewati celah itu katanya di dalam hati. Sedangkan tubuhnya tetap pada tempat semula, sementara itu mulutnya terus saja makan dengan enaknya. Kata tadi yang dilepas Cusie Hang Jatanya bukan omong kosong belaka, ia sudah mempunyai rencana baik. Ia menjeruhkan sekalian saudara Nja, bangsat itu tidak mau keluar secara ksatria. Baiklah kita membuat jembatan untuk melintasin Nja Sebenarnya untuk membuat jembatan adalah pekerjaan yang sukar, sebatang Kajuak pun tidak terdapat di atas gunung salju yang gundul ini. Kata ini menjadi teka-teki pada sekalian saudaranya. Dengan tertawa Cusie Hang mengeluarkan tambangnya yang panjang, diputar dan dikaitkan ke depan, malang baginya senjatanya yang sudah cukup pandi yang itu agaknya masih terlalu pendek untuk mencapai tebing yang berada di depan. Walaupun gagal ia tidak menjadi putus asa, dengan cepat ia berlalu meninggalkan tempat itu, untuk kembali menemui ayahnya. Belum keheranan orang hilang melihat lagunya yang aneh itu, ia sudah kembali lagi. Sekalian ini pasti berhasil, kata Cusie Hang sambil memutarkan lagi tambangnya, jantel seruhnya. Benar saja tambang itu kini sudah dua kali tambangnya semula, karena disambung dengan tambang kepunyaan alihahnya. Kini dapat kita memulai membuat jembatan sedangkan lengannya menggosok potongan es sampai menjadi C air, kemudian dikeperetkan ke atas tambangnya, air mengalir dan membeku menjadi es dengan cepat. Sekalian orang menjadi mengerti apa yang harus diperbuat, dengan cepat mereka mengerjai e-an tangannya membantu Cusie Hang. Dalam waktu Cusie Ejap tambang itu sudah terbungkus dengan es dan menjadi sebesar pangkal lengan. Suara gaduh itu mau tak mau membuat Long Tio menjadi cemas juga. Ia jadi berpikir, barangkali mereka benar mempunyai dajah untuk datang ke sini, kalau aku diam terus sama dengan menunggu mati. Ia terpaksa mengangkat kepalanya keluar dari liang sembunji secara mencolong ia memandang keluar. Bukan main kaget hatin jauh waktu melihat sebuah jembatan es yang sedang dibuat. Dengan cepat ia masuk lagi ke dalam goa untuk mengambil palu besar. Benda ini memang sengaja dibawanya, dengan cepat ia berlari meninggalkan goa untuk menghampiri jembatan yang sedang dibuat. Lengannya sudah terangkat untuk mengajunkan palunya, tiba-tiba telinganya mendengar TNU Piau berkata, Hei bangsat, hati-hati dengan mutiara aku berbareng dengan peringatannya ini tampak beberapa sinar putih berterbangan ke depan, padahal sekalian orang mengetahui bahwa tangan pemuda Shichu ini tetap tidak bergerak. Serangan ini membuat Long Tiao hilang semangatnya, lebih waktu ia ingat pada mutiara beracun yang dimiliki musuh, dengan cepat lengannya ditarik mundur, sedane tubuhnya segera berguling menghindarkan serangan. Kiranya sinar putih itu adalah potongan es yang dilepaskan kaki Tiu Piau, walaupun tidak selihai mutiara nyetap barang siapa kena dilanggarnya pasti akan celaka. Long Tiao, saat matimu sudah diambang pintu, malaikat maut sudah menentukan jam 3 mati, pasti tidak akan mengulur sampai jam 5. Kau berhasil melarikan diri dari tangan kami berkali, tapi untuk sekali ini, kau jangan harap seru jihai dengan keras. Long Tiao yang sedang menggelinding di atas salju, hatinya berpikir, sekalian ini habislah jiwaku, kenapa mereka tidak terpedaja oleh hakalku? Bahkan mengetahui aku berada di sini, dasar sial secara tiba-tiba telinganya mendengar suara yang memanggil Nja, Tia Tia. Biar bagaimana Chen Chen adalah anak yang masih suci, perhubungan ayah dan anak masih terasa sekali. Sewaktu ia masih berada di dalam rumah tadi, ia merasa gemas dan tidak mau mengaku ayah lagi, tapi sekarang hatinya tidak tega melihat ayahnya yang sedang dikejar sekalian. Anak muda yang sudah geram dan penuh angkara murka, hatinya menjadi lunak lagi dan memanggilnya dengan penuh rasa cinta. Long Tiao tidak menjawab seruan anaknya, sedangkan Chen Chen berkata lagi, Tia Tia, kau jawablah barang sepatah suara aku ini sekali ini air matanya turut keluar. Andai kata hati Long Tiao saat ini terbuat dari batut kecintaan anaknya dapat melunakan pula, tapi apa gunanya? Ia hanya menjawab, Chen Jie, kalau kau bisa melarikan diri, kau larilah. Kau jangan mengurus aku, aku dapat menjelamatkan diriku sendiri. Ia mengira bahwa anaknya ini tertawan Kiai Shao dan lain. Dengan sungguh dan penuh kejakinan Chen Chen berkata lagi, Tia Tia, ku harap kau jangan pergi lagi, perbuatanmu yang berdosa itu sudah terlalu dalam dan berat, kau lari kemanapun pasti dikejar. Lebih baik kau mengaku saja dan berjanji untuk memperbaiki kelakuan buruk itu. Kalau kau bersungguh untuk berbalik ke jalan baik, boleh kumintai ampun pada Kiai Shao Poe Poeo dan sekalian saudara, aku jakin mereka akan melulusi dan memberikan Tia Tia suatu jalan hidup untuk memperbaiki nasib dan menempuh jalan baru. Kan setujui lah saranku ini. Tia Tia inilah kata Tia Tia yang diucapkannya demikian lemah dan menjajat hati setiap pendengar. Sehabis bicara Chen Chen segera membalik badan dan menekuku lututnya kepada Kiai Shao sekalian, enam anak muda sereja berkata, Kiai Shao Pepeo dan kakak sekalian, sebenarnya ayahku dosanya sudah terlalu banjak, tapi biar bagaimana aku mohon kebijaksanaan kalian untuk memberikan kelonggaran dan kesempatan kepadanya guna memperbaiki kelakuannya yang buruk itu, sesudah berkata ia dongak memandang kepada sekalian orang, tampak wayahnya yang sungguh dan penuh harapan menantikan jawaban, tapi sebelum mendapat jawaban ia berkata lagi, kalian aku tahu kalian tidak bisa mengampuninya. Tapi aku tetap-tetap meminta kepada kalian agar dapat melupakan kejadian yang sudah silam, terkecuali itu kuminta agar Jiwanja jangan dihabiskan, hajarlah ia dan perbuatlah ia seperti loweng shok-shok yang tanpa daksa matanya yang mengembang menatap lagi sekalian wayah orang, tampak olah nja setiap wayah muka anak muda penuh diliputi suatu kegemasan yang menjala, kali ini ia berputus asa juga, dengan lemah mulutnya bergerak, kini aku baru jakin bahwa dosa ayahku tidak berampun pula, tapi biar bagaimana ia adalah ayahku, aku harus memintakan ampun seberapa ku bisa sehabis berkata ia berdiri dengan lunglai. Titik air matanya seperti mutiara berantai menepes turun bagai hujan gerimis. Kiai saw minepok bahu jiehai dan berkata, kau sudah mendengar permintaan jah bukan? Katanya itu mengandung juga kebenaran, misalnya ayahnya dapat menempuh hidup baru dengan baik, sejak inilah berarti longtiao yang buruk sudah meninggal dan menjelma longtiao yang baik. Kalau kita bunuh longtiao yang buruk, pasti longtiao yang baik takkan ada jiehai kau bersediakah memberikan jalan baru untuknya jiehai. Mengerti kata ini memang benar tapi untuk mengakuinya dengan mulutnya enggan ia, karena itu ia berkata, misalkan aku bisa, tapi bagaimana dengan saudaraku? Mendengar ini Chen Chen segera berlutut di hadapan jiehai, terima kasih atas kemurahan ongkoko melihat caranya yang demikian. Rupa ini hati jiehai merasa sangat kasihan dan terharu, sehingga hatinya jadi berpikir, aku sudah merasakan hidup menderita tanpa ayah dan ibu, kalau kini ku bunuh ayahnya, sama dengan aku mengharuskan ia mengicipkan rasa dan penderitaan yang seperti ku alami dan sedapat mungkin tidak ku ingini itu, aku tidak mau berdosa terhadap gadis yang baik ini, biar bagaimana aku harus mengampuni ayahnya agar dapat berbalik menjadi orang yang berguna untuk nusa dan bangsa. Mengenai dendam perorangan biarlah beralu dan hilang terbawa arus angin perdamaian sehabis berpikir ia mengelah nafas panjang dan membanguni Chen Chen sambil menghibur, bangunlah adikku, walaupun aku tidak dapat memutuskan seorang diri tapi aku berjanji untuk membantumu. Chen Chen menghampiri Chiu Piao, Chiu Xie Hong, On Gwat He'e dan dua saudara wan untuk memintakan ampun ayahnya, mereka memandang kepada jiehai dan berkata dengan serentak, hal ini terserah kepada Ong To'ako. Ong To'ako, berikanlah keputusan yang pasti pinta Chen Chen. Kami tidak keberatan mengampuninya, tapi benarkah ia akan bertobat? Mendengar ini Chen Chen dadanya merasa lega dan sejukur kepada sekalian kemurahan dan kebaikan hati-hati pemuda kita. Dengan segera ia menungap ke atas bukit dan berkata dengan keras, Tia-tia kau dengar tidak? Tia-tia sudah sampai waktunya kau memperbaiki diri, kesempatan ini janganlah dibuang percuma. Kau hamskapok atas jalan sesatmu yang menjerumuskan dirimu demikian maljam, kau sudah tidak mempunyai jalan lain untuk merat terkecuali berbalik kemari, berbaliklah ke jalan benar yang penuh mengandung kebahagiaan. Kalau kau membandel sama dengan cari penjakit sendiri, kau lihatlah empat penjuru demikian menakutkan, satupun kawan Tia tidak ada. Tia-tia lekaslah kau jawab kemudian tambahnya lagi, Tia-tia kau bersumpahlah untuk bertobat atas kejahatan yang kau perbuat. Dalam keadaan yang sunyi ini tidak terdengar jawaban dari Long Tiao, karena kesal hati Chen Chen seperti mau melompat keluar untuk mendengar jawaban ayahnya yang tak kunjung datang itu. Sesudah waktu berjalan lagi seketika lamanya, baharu terdengar suara Long Tiao yang didahului lahan nafas Nja. Ah, kejahatanku sudah demikian penuh dan tak dapat tertakerlah seri. Mungkinkah ada orang akan mengampuni Nja? Sebaliknya kalau aku menjadi mereka dan dicelakakan oleh orang jahat semacam diriku biar bagaimana aku tak dapat mengampuni mereka. Karenanya ku minta kau jangan kena perangkap licin dan tipu keji untuk aku keluar, sesudah aku berada di dalam tangannya segalanya dapat diubah oleh mereka. Biar bagaimana aku tak mungkin kena diperdaja secara mudah sewaktu ia bicara tubuhnya tetap bersembunyi di dalam goa-wa. Tia-tia kau kenapa mempunyai pikiran begitu? Kalau mereka mempunyai hati untuk mengampuni diriku, potong Long Tiao, kau suruhlah tancapkan seluruh dari senjata mereka ke atas salju. Bahkan suruh lali bocah Shichu itu membuang mutiara beracunja. Tia-tia kau tidak kenal pada kebaikan orang, kau pikir saja dirimu itu sudah berada di dalam kekuasaan mereka, untuk apa mengeluarkan kata yang tidak perlu. Di luar perkiraan sekalian anak muda yang berjiwa ksatria tanpa diminta Chen Chen sudah mengeluarkan seluruh senjatanya, dua saudara Wan menancapkan pedangnya. Sedangkan Guat He'e dan Ji'ehai membuang senjata mereka yang berupa tongkat dan samciat kun ke dalam jurang, Chiu Piao menjebarkan mutiaranya di atas salju. Long Tiao, kami adalah bangsa setia yang patuh pada perkataan sendiri. Karenanja janganlah kau persamakan dengan diri rendah ilmu seru mereka secara berbareng. Long Tiao tampak keluar dari tempat persembunjiannya, sesudah ia melihat pedang menancap dan mutiara menggelepak di salju, ia menganggukan kepalanya sambil berkata, kalian memperlakukan aku demikian baik? Karenanya aku pasti akan mengubah kelakuanku yang buruk ini menjadi baik? Andai kata aku melanggar janji aku rela mati dengan tubuh hancur tak keruan dengan care dan macamnya. Ia berbuat sesungguhnya memberikan kesan pada seseorang bahwa dirinya itu sudah tobat untuk berbuat jahat lagi. Kembali suasana menjadi hening seketika dalam sekejap ini sekalian hati anak muda entah berapa kau berputar balik menghadapi keadaan di depan mata, sekalian dari peristiwa yang lalu berbayang di hadapan mata mereka, sewaktu bangkit geram dan dendamnya, tapi dengan seketika kembali menjadi reda kembali dan bangkit suatu perasaan luhur yang bersih serta suci, menjampingkan soal pribadi dan dendam, sehingga diwa kesatrianya memenangkan setiap gelora dendam yang akan bangkit. Kiai Sau Sedari tadi membiarkan terus keadaan gawat yang penuh detik angkara murka, kini ia tahu keradaan sudah datang dan sudah waktunya untuk dirinya tampil ke muka, dengan tegas ia berkata, Long Tiao, mari kita turun ke bawah untuk berbicara dengan hati terbuka, mengenai yang lalu tak perlu kami mengungkat lagi. Saat ini jembatan yang dibuat Cu Si Ye Hang sudah selesai dan dapat dipergunakan untuk berlalu. Long Tiao memergunakannya dan berjalan perlahan menghampiri setiap langkahnya agaknya demikian berat agaknya pikiran Ja pun mengalami goncangan hebat. Sambil berjalan otaknya berpikir, sedangkan palu besinya dibuang ke dalam jurang, membuat kepercajaan pihak Kiai Sau pada dirinya semakin tebal. Tapi di samping itu ada suatu hal yang tidak diketahui orang lain, ia mempunyai semacam senjata yang bukan main ampuhnya, yakni lengan kirin Ja. Sesudah ia kehilangan engannya itu, digantin Ja dengan sebuah lengan besi, dan dipelajarinya ilmu lengan itu dengan baik, sehingga mempunyai jurus yang luar biasa anehnya. Pokoknya barang siapa kena dihajar lengannya itu paling sedikit akan terpental 3-4 tombak dengan badan hancur luluh. Matanya mengawasi keadaan di seberang jembatan, tampak Chen Chen berdiri di sebelah kiri, di belakang anaknya berdiri dua saudarawan. Di sebelah kanan berdiri Chiu Piao, benar senjata rahasia yang berupa mutiara beracun sangat lihai tapi kini sudah dilucuti, kepandayan silatnya tidak berapa menguatirkan lagi. Di belakang Chiu Piao berdiri. Chiu Xie Hong, yang tersebut belakang ampun sudah tidak bersenjata dan tak perlu dikuatirkan lagi. Sedangkan dua saudara Ong berdiri agak jauh dari tengah jembatan, Chiu Xie Hong terdapat di belakang Jie Hai. Keadaan ini sangat baik sekali menurut perkiraan Lou Tiao. Ia merasa girang, dan berharap dapat meloloskan diri dari cengkeraman orang. Dengan mempunyai pikiran demikian jatanya orang Shilou ini tidak mengandung maksud untuk bertobat bahkan akan meyakukan suatu pekerjaan keji lagi guna menambah dosan Ja. Kini ia melangkah perlahan diseling berhenti, hatinya sudah mempunyai rencana baik, Jakmi ia akan mempergunakan kelengahan orang, akan menjerobot secara mendadak ke sebelah kiri dan mendorong Chen Chen, agar sang gadis mental kejurusan dua saudara Ong, sehingga mereka terhalang untuk maju. Lengan kanan bergerak mendesak Chiu Piao dan Chiu Xie Hong. Kakinya akan dipergunakan dengan cepat mencelap ke hadapan dua saudara Ong, berbareng dengan itu lengan kirinya sekuat tenaga akan digebukan pada Ong Jie Hai, sedangkan lengan kanannya siap untuk menangkap Ong Buat Hei Hei. Pokoknya asal dapat menangkap seorang saja cukup untuk dirinya berlaga atau bertingkah lagi. Langkah yang sebentar maju sebentar berhenti ini akhirnya sampai pula membawa dirinya ke ujung jembatan, perlahan lengannya mengusap kepala Chen Chen, membayangkan perasaan kasih sayang dari seorang ayah kepada anaknya. Tapi sebenarnya hal ini sebagai pelabi saja, yang jatah ia tengah memperhatikan gerak-gerik dari setiap musuhnya. Saat ini sekalian anak Inuda tidak bergerak dan tidak bersuara, keadaan sangat sunyi karena sekahannya sudah melulusi untuk mengampuni jiwanja yang kotor ini. Serentak jat jahatnya yang sudah direncana kau terlebih dahulu dipraktekan secara mendadak, dengan tenaga bahunya yang kuat dibuatnya Chen-Chen terpental. Tepat seperti rencana semula, Chen-Chen mental dan merintangi jalan majunya dua saudarawan. Berbareng dengan itu lengan kanannya menjerang dengan keras kepada Chiu Piao dan Chiu Xie Hong sehingga mereka kena didesak mundur, menggunakan ketika ini ia maju menjelat dengan cepat menjerang pada Ong Jie Hai dengan lengan kirinya sedangkan lengan kanannya menjamret pada Ong Guat Hei E. Keadaan antara hidup dan mati pada diri Ong Tiaw ini membuatnya ia nekat, serangannya tentu saja dengan tenaga yang maha besar, bahkan seluruh kepandayanja dipertaruhkan pada waktu yang singkat ini. Ong Jie Hai Da Guat Hei E yang tidak siap siaga menjadi kalang kabut, Guat Hei E menangkis dengan semisanya, sedangkan bahu Jie Hai kelihatannya hampir kena kedupak lengan besi. Sambil berteriak celaka Jie Hai merasakan semacam benda dingin menjentuh tubuhnya. Hal ini terjadi dalam seketika cepatnya dalam keadaan yang luar biasa. Tegangnya ini Im Yang Kang yang dimiliki Jie Hai bekerja secara otomatis sehingga hasil menjelamatkan dirinya orang yang sudah berkepandayan tinggi dan sudah mahir menipelajari semacam ilmu, begitu mendapat. Suatu serangan mendadak dapat keluar tanpa disadari, demikianlah halnya dengan Jie Hai yang sedang kesusu, ilmu yang dimilikinya bekerdia tanpa perintah. Tak heran tubuh Loh Tiau menjadi sempojongan tidak keruan, inilah akibat dari tenaga dorongan Jha sendiri yang tidak mengenai sasaran, ia jatuh ngusruk ke muka sejauh dua tumba. Lengannya bekerja untuk mengangkat tubuhnya guna merat, tapi secara mendadak usahanya berhenti setengah jalan, kaki dan lengannya seperti kehabisan tenaga, tubuhnya bertiarap lagi di atas salju dan tidak bergerak lagi. Sekalian orang siap sedia dengan keras untuk menjaga akal bulus Seng Jahanam, dalam waktu sekejap tidak berani menghampiri melainkan mengadakan kurungan dengan rapat, hanya Chen Chen yang menjadi anaknya maju melangkah sesudah melongo seketika, tiba-tiba ia menjerit, tia-tia ditubruk ayahnya dan dibalikan tubuhnya agar dapat celentang. Begitu tubuh ayahnya terbalik ia menjerit kaget dan lompat mundur, Sam Nmi nunjuk ayahnya yang terkapar di atas salju. Waktu sekalian orang memandangkan matanya, tampak oleh mereka muka low-tia sudah menjadi hitam, kedua matanya mendelik putih tak bersinar, pulutnya agak terbuka dan masih sengal. Lengan kanannya terangkat ke atas seperti orang kelelap meminta tolong. Tapi tenaganya tangan ini segera menjadi habis dan terkulai jatuh dan tak terangkat untuk selamanya, dadanya memapas dengan gencar serta memburuh, gerak mulutnya tampak dengan tegas, tapi sepatah kata pun tiada dapat dikeluarkannya. Perlahan geraknya menjadi lemas, kelopak matanya merepat, menjusul tarikan napas nja yang terakhir didahului kekelejahan tubuhnya. Seorang pengkhianat bangsa yang terkutuk berakhir riwajatnya dengan secara demikian. Kiesau dan sekalian yang lain merasa heran sekali, mereka tidak mengerti dengan suatu kelitan jahai dapat menamatkan riwajat seng jahannam, Pang Kim Hang sendiri belum tentu dapat sekali egos membinasakannya, barangkali tiada orang yang mempunyai kekuatan gep yang demikian mentakjubkan. Kalau dilihat dari kera matinya jahannam ini seperti kena racun saja, pikir ciupiau, Tapi racun apa? Keheranan yang menjelimutkan pikiran mereka hanya berjalan dalam waktu sejenak saja, terlihat kini seluruh tubuh lelawatiau yang tidak terbungkus dengan baju menjadi hitam seperti arang, mereka sadar bahwa seng jahannam terkena racun yang teramat dasjat. Ciupiau maju ke muka untuk memeriksa apa yang terjadi, di atas salju yang putih terlihat sebutir mutiara beracun dari senjatanya. Sedangkan di bahu, dada, perut dan lain tempat longtiau penuh terkena benda beracun itu, tak heran dalam waktu sebentar saja ia mati tanpa berdajah. Sambil berdiri ciupiau menunjuk ke lantai, barus. An aku menjebarkan senjata rahasi aku di sini, sedangkan jahannam yang berhati binateng ini menubruknya dan binasa. Orang yang menjadi buruan dan pelampias dari angkara murka mereka kini menggeletak mati dengan tubuh hitam tak keruan sesuai dengan sumpah yang diinjatakannya, dendam yang mengeram selama 20 tahun lebih kini menjadi hilang di bawah arwah seng jahannam. Ong jahai bertengah dah ke atas sambil berkata, ayah yang berada di alam baka dengarlah kataku bahwa loutiau pengkhianat bangsa sudah meninggal di tangan kami beramai berkat kejahatannya yang tidak mau diubah tampak ia meneteskan air matanya dengan deras, sedangkan saudaran jah pun berderai air matanya karena terharu. Hanya Chen Chen seorang yang mengertekan gigi njah menahan air mati yang akan keluar, ia berkata secara samar, aku tidak mempunyai ayah semacam dia. Mereka serombongan kembali ke atas puncak di mana berada rumah batu, Chen Chen mengikuti dari belakang dengan langkah lemas, ia merasa terharu atas kebaikan anak muda kita, sehingga di dalam hatinya yang masih suci timbul rasa persaudaraan yang tebal. Sewaktu mereka sampai di ruangan dalam tampak Chuhang tengah asjeknya mengobrol dengan Loh Weng secara tertulis. Mereka menceritakan kejadian barusan dengan terang dan tegas, mendengar ini Chuhang membuka mulut, orang yang berdosa seharusnya menerima semacam itu, bahkan siang hukuman semacam itu harus diterimanja mereka terdiam sebentar dengan perasaan berlainan. Sesudah diam seketika, tampak Loh Weng memberikan secara kertas yang berbunji, bagaimana dengan rencana kita tempoh hari untuk menggulingkan penjayah bangsa? Kita sudah tua, hal ini kini harus diserahkan kepada sekalian anak muda ini. Chuhang melihat ini menjadi tertawa, jata semangatnya masih tetap nebat seperti mudanya, kemudian ia menjerahkan kepada Jiahai, Lihatlah! Anak muda adalah tiang negara, segala tanggungan yang berat sama sekali tidak dirasai, sesudah ia melihat surat itu, hatinya menjadi girang sekali. Sekalian yang lain turut melihat, masing-masing menunjukkan rasa girang dan siap sedia memikul beban yang berat itu. Sedangkan Chen Chen pun tidak ketinggalan dan mempunyai peranan seperti saudaranya yang lain. Saudara kita harus bersatu padu untuk memikul beban ini seru Jiahai. Pasti jawab yang lain. Kita selamanya bersatu dan tidak berpisah untuk seumur hidup demi tugas yang mulia ini seru Jiahai kembali sambil mengepalkan lengannya. Jawaban bergelora girang serentak terdengar dari yang lain, pasti tidak berpisah dengan sendirinya suara Chen Chen terdapat di dalam akhirnya mereka mengangkat. Lengannya semua terinasuk Yaesau, Chuhong, dan Lo Weng, secara beramai memekik keras, untuk kemerdekaan dan tanah air kami bersumpah akan mengusir penjaya dari bumi Pertiwi sampai titik darah kami yang penghabisan. Tamat. Terima kasih. Terima kasih.